Susunan teleportasi terbuka dan semua orang kembali ke ICV Reunion. Semua orang kembali ke posisi masing-masing. Suanger juga pergi mencari Su Yunyan untuk merencanakan perdagangan dengan 100 senjata sekte. Luan dan Liu Yi, sebaliknya, kembali ke istana Tuan Kota. Liu Yi masih khawatir dan meminta Yao untuk mengobati luka Luan. Melihat Luan terluka, mata lembut Yao dipenuhi dengan sakit hati. Ini bukan karena Luan selalu terluka. Setiap kali Luan terluka, dia merasa seolah-olah ada pisau yang dipelintir di dalam hatinya. Cedera Luan tidak serius. Ditambah dengan kekuatan Yao yang kuat, Luan dengan cepat pulih. Kesepakatan dengan sekte 100 senjata telah selesai dan jauh melebihi ekspektasi. Itu adalah masalah penting bagi ICV Reunion. Tanpa masalah internal dan eksternal, ICV Reunion dapat berkembang pesat. Setelah ini, hanya ada dua hal di depan Luan. Itu adalah arena pertempuran dan masalah sekte Guangyu. Manager Deep Shark City mengatur agar arena tersebut diadakan selama enam hari lagi. Selama waktu ini, Luan secara alami harus fokus pada sekte Guangyu. Meskipun ICV Reunion tidak bisa bertindak, bukan berarti Blacklight tidak bisa. Namun, Blacklight memiliki jumlah orang yang terbatas dan tidak dapat bertindak terlalu sering. Mereka harus menyerang di tempat yang sakit. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan perang ini berakhir dengan damai. Kita harus membuat mereka berperang, kata Liu Yi dengan serius. Semakin sengit pertarungannya, semakin baik. Saya akan mengirim lebih banyak orang untuk mengumpulkan informasi. Baiklah, Luan menganggup dan berkata, Katakan padaku apa yang kamu ingin aku lakukan. Kalau tidak, aku tidak ada hubungannya. Mendengar kata-kata Luan, Liu Yi dan Yao saling memandang dengan ragu. Luan terkejut. Jelas ada sesuatu yang salah. Dia bertanya, apa, apakah terjadi sesuatu? Kedua gadis itu memandang Luan. Liu Yi mengangguk sedikit setelah ragu-ragu dan berkata, Memang ada sesuatu. Baru-baru ini, semakin banyak binatang mistis yang memasuki benua ini. Hal ini sangat mempengaruhi kehidupan orang-orang yang tinggal di sepanjang pantai. Hampir semua kota pesisir telah diserang oleh binatang aneh. Bahkan jika guru surgawi setempat menolak, perbedaan jumlahnya terlalu besar. Tidak ada cara untuk menolak sama sekali. Jika ini terus berlanjut, akan lebih banyak orang yang meninggal. Yao sedikit mengangguk juga, dan berkata, Kemarin, saya pergi ke South Sea City untuk melihatnya. Seluruh kota sudah sepi dari manusia. Semua orang mati. Luan mengerutkan kening saat mendengar apa yang dikatakan kedua wanita itu. Sekarang, binatang aneh ini sudah mulai berpindah dari pantai ke daratan. Liu Yi melanjutkan, banyak kota telah memusatkan kekuatan mereka untuk melawan binatang aneh itu. Bahkan guru surgawi telah bergegas ke medan perang, tetapi tidak berhasil. Banyak binatang mistik yang sangat pintar. Mereka akan berkeliling kota, mengelilingi kota, atau mengebor tanah untuk menyerang kota. Tidak mudah bagi guru surgawi untuk bergerak di kota. Selain itu, jumlah guru surgawi yang kuat terlalu sedikit untuk menghadapi situasi seperti itu. Meskipun binatang laut aneh ini tinggal di tepi luar delapan benua kuno, hanya masalah waktu sebelum mereka memasuki pedalaman. Bagaimana dengan sekte itu? Luan bertanya, apakah sekte itu tidak bergerak? Tidak, Liu Yi menggelengkan kepalanya, dan berkata, sekte hanya mengelola wilayahnya sendiri. Bahkan jika beberapa sekte ingin ikut campur, ada terlalu banyak binatang aneh, dan garis pertempuran terlalu panjang. Terlebih lagi, sekte tersebut terus-menerus bertempur. Satu sama lain. Pada akhirnya, mereka menyerah. Saat kedua wanita itu sedang berbicara, si cantik yang juga memasuki ruangan. Tentu saja, dia tahu tentang masalah ini. Namun, ketiga wanita itu tidak pernah memberitahu Luan tentang hal itu. Setelah Liu Yi selesai, suasana di dalam ruangan menjadi sunyi. Luan mengerutkan kening, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pada saat ini, si cantik yang membuka mulutnya. Menguasai, suara si cantik yang terdengar dingin. Dia memandang Luan dan berkata dengan serius, kehidupan binatang aneh adalah kehidupan, begitu pula kehidupan manusia. Sebagai manusia, kita harus memikirkan jenis kita sendiri terlebih dahulu. Bahkan jika manusia telah mengusir binatang aneh itu, sekarang manusia telah menyebar ke seluruh benua, kita tidak bisa begitu saja menyaksikan jenis kita sendiri menumpahkan darah seperti sungai. Benar sekali, inilah alasan mengapa ketiga wanita itu tidak pernah memberitahu Luan tentang masalah ini. Mereka semua tahu apa yang terjadi selama Perang Laut dan apa yang dilakukan klan Hachiko. Lebih penting lagi, Luan memiliki hubungan dengan aliansi hidup dan mati. Jika mereka dengan gegabu menyerang binatang aneh itu, hal itu mungkin menyebabkan runtuhnya aliansi hidup dan mati. Bahkan jika sekte tersebut tidak menyelamatkan mereka, itu tidak berarti aliansi es dan api tidak akan menyelamatkan mereka. Sekalipun aliansi es dan api lemah, mereka tidak ingin menyaksikan hal ini terjadi. Saat ini, Yao juga berbicara dengan lembut. Sebagai putri Sengoku, dia mengungkapkan pandangannya dari sudut pandang kehidupan. Dia berkata, binatang aneh dapat kembali ke benua untuk hidup, tetapi mereka harus hidup berdampingan secara damai dengan manusia, bukan dengan mengorbankan kehancuran mereka. Mendengar perkataan Yao, Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Dia juga memiliki sudut pandang yang sama. Binatang aneh dan manusia bisa hidup berdampingan dengan damai, tapi mereka tidak bisa membiarkan manusia terluka karena hal ini. Luan memandang ketiga wanita itu. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa ketiga wanita itu tidak ingin dia menyelamatkan orang. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, itu hanyalah setetes air dalam ember untuk situasi seluruh benua. Apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh ketiga wanita itu adalah bahwa meskipun mereka dapat mengalahkan klan Hachiko dan membiarkan aliansi hidup dan mati memasuki delapan benua kuno, mereka tidak dapat membahayakan hak kelangsungan hidup manusia. Aku tahu. Luan memandang ketiga wanita itu dan berkata, saya seorang manusia. Tentu saja, saya akan berdiri di sisi manusia. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Ketiga wanita itu tersenyum bersamaan. Memang benar, Luan tidak akan mengecewakan mereka. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Malam itu, kota laut selatan. Array teleportasi terbuka, dan sesosok tubuh keluar, berdiri di langit. Itu adalah Luan, dan dia satu-satunya manusia yang terlihat. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar dari tanah. Luan berdiri di langit, menghadap ke benua. Dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju benua itu. Kebanyakan dari mereka adalah monster peringkat satu atau peringkat dua, dan hanya sedikit dari mereka yang merupakan monster peringkat tiga. Namun, jumlahnya sangat banyak sehingga menakutkan. Begitu banyak binatang aneh menyerbu ke kota, satu-satunya hasil bagi manusia adalah kematian. Dia tidak bisa membedakan binatang aneh yang menyerang manusia dan yang tidak. Sebelum dia datang ke sini, dia sudah berpikir lama. Cara terbaik adalah menunggu sampai dia memenangkan pertempuran dengan klan Hachiko dan membiarkan aliansi hidup dan mati kembali ke benua itu. Kemudian, dia bisa meminjam kekuatan aliansi hidup dan mati untuk mencegah binatang aneh lainnya memasuki benua itu. Sebelumnya, tidak ada binatang aneh yang bisa memasuki benua itu. Memikirkan hal ini, Luan menarik nafas dalam-dalam dan menghilang ke langit. Ledakan Seketika, seluruh bumi berguncang, dan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kota berguncang dengan hebat. Getaran yang tiba-tiba membuat semua binatang aneh itu ketakutan, dan sosok mereka yang berlari segera melambat. Di tengah ledakan, Luan berdiri di tanah, menakuti binatang aneh di sekitarnya hingga mereka hampir roboh. Namun, binatang aneh peringkat 1 dan peringkat 2 tidak memiliki kecerdasan yang tinggi, jauh lebih rendah dari manusia biasa. Penilaian mereka terhadap bahaya juga tidak tinggi. Saat mereka melihat Luan muncul, mereka semua bergegas menuju Luan. Dibandingkan dengan jumlah binatang aneh yang menutupi seluruh benua, Luan sendirian, dan terlihat sangat lemah dan menyedihkan. Gemuruh Binatang aneh itu membuka mulut dan cakarnya yang berdarah dan bergegas menuju Luan. Ketika jarak mereka kurang dari 10 kaki, mereka semua melompat, ingin membunuh Luan. Namun, gemuruh Kekuatan tak kasat mata menyebar, mengeluarkan getaran yang menyesakan. Kekuatannya menyebar dengan sangat cepat, dengan cepat menutupi seluruh kota dan pegunungan di sekitarnya, dan menyebar ke semua binatang aneh. Lalu, segalanya seakan berhenti. Semua binatang aneh itu terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak atau mengeluarkan suara apapun. Luan melambaikan tangannya. Seketika, semua binatang mistik terbang ke udara dan melesat ke arah laut. Gemuruh Binatang aneh itu terus menghambur ke laut yang jaraknya ribuan kaki dari pantai. Binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit, menutupi langit dan matahari. Jumlah mereka sangat besar. Setelah beberapa saat, semua binatang aneh dikirim kembali ke laut. Binatang aneh yang dihempaskan kembali ke laut dipenuhi rasa takut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Secara naluriah, mereka tidak berani terburu-buru menyerang tanah tersebut. Setelah mendorong semua binatang aneh itu kembali ke laut, sosok Luan menghilang dari kota dan muncul di pantai. Tidak ada seorang pun di dermaga. Mayat ada di mana-mana, dan perahu-perahu telah hancur. Meskipun dia bisa mengusir semua binatang aneh itu, dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Jadi dia harus melakukan sesuatu. Melihat kumpulan gelap binatang aneh bergegas ke depan, Luan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, laut di pantai melonjak, menimbulkan gelombang setinggi seratus kaki. Di saat yang sama, udara dingin muncul, langsung menyelimuti semua gelombang besar. Murka Samudera Segera, lapisan es besar muncul di pantai 40 ribu kaki di atas laut dan kedalaman seratus kaki. Udara dingin lapisan es itu menusuk tulang, dan segera membekukan lebih banyak air laut. Air laut biasa ini sebenarnya menyebar lebih dari 10 ribu kaki sebelum berhenti, membentuk lapisan es laut. Binatang aneh di kejauhan mundur dengan panik. Udara dingin hampir membunuh mereka, beraninya mereka mendekat. 2.182 Benar, itulah yang akan dilakukan Luan. Dengan menggunakan kekuatan atribut ekstremnya, dia hanya perlu mengerahkan sedikit kekuatan untuk melakukan sesuatu yang memerlukan banyak kekuatan untuk dilakukan oleh Guru Surgawi dengan level yang sama. Dia bisa membuat penghalang es di sepanjang pantai, mengambil tindakan drastis untuk menstabilkan situasi saat ini dan mencegah lebih banyak binatang mistik memasuki daratan dan menyperburuk situasi. Adapun binatang mistik yang telah memasuki daratan, bahkan manusia biasa pun dapat mencernanya sendiri. Meski akan ada korban jiwa, mau bagaimana lagi, dia tidak bisa seenaknya menyelamatkan orang. Segera, Luan mulai terbang di sepanjang pantai dengan ketinggian rendah. Kemanapun dia lewat, gelombang es besar akan terbentuk dan akan terus meluas ke kedua sisi. Gelombang es dengan paksa menghalangi jalan semua binatang mistik. Beberapa binatang mistik langsung membeku di dalam, tapi Luan tidak peduli tentang itu. Segera, dua jam berlalu, dan langit menjadi gelap gulita. Bahkan Luan tidak tahu seberapa jauh dia telah terbang. Dia berhenti ketika sampai di kota pesisir. Setelah membekukan seluruh pantai kota, dia terbang menuju kota. Yang mengejutkannya, kota itu masih memiliki lampu. Setelah terbang sekian lama, semua kota yang dia temui dipenuhi mayat. Bahkan tidak ada bayangan seseorang pun. Namun kota ini masih memiliki lampu. Sungguh mengejutkan. Kalau ada lampu berarti masih ada orang di sekitar. Kota itu dipenuhi dengan mayat binatang mistik, yang berarti ada binatang mistik yang lewat di sini. Dengan banyaknya binatang mistik yang mati, itu berarti pasti ada seseorang yang lebih kuat dari binatang mistik di kota ini. Karena penasaran dan ingin beristirahat, Luan terbang menuju kota di depannya. Segera, dia muncul di jalanan kota. Benar saja, masih banyak orang di kota ini. Menggunakan persepsinya untuk menutupi seluruh kota dan sekitarnya, Luan menemukan bahwa ada banyak tentara dan orang biasa yang berjaga di tembok kota. Bahkan di malam hari, mereka tidak berani lengah. Namun, sebagian besar prajurit tersebut adalah orang biasa. Hanya ada sedikit sekali guru surgawi tingkat 1, dan bahkan lebih sedikit lagi guru surgawi tingkat 2. Mustahil bagi orang-orang ini untuk menghentikan binatang mistik, apalagi membunuh begitu banyak binatang mistik di luar kota. Luan segera merasakan kekuatan yang sangat kuat. Dia melihat ke arah pusat kota. Iya, kekuatan ini berasal dari Istana Tuan Kota. Seorang guru surgawi tingkat 5. Meskipun dia baru berada di tahap awal dari tingkat kelima dan jelas baru saja menerobos, dia masih merupakan guru surgawi tingkat kelima yang sejati. Seorang guru surgawi tingkat 5 memang bisa melindungi keamanan kota ini, tetapi itu akan sedikit melelahkan. Berbeda dengan guru surgawi tingkat 6 yang dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk digunakan sendiri, kemampuan pemulihannya juga sangat buruk. Namun, yang lebih mengejutkan Luan adalah dia benar-benar merasa bahwa kekuatan ini sepertinya familiar. Luan selalu memercayai intuisi dan penilaiannya, tapi dia yakin dia belum pernah ke sini sebelumnya. Bagaimana dia bisa bertemu teman lama di sini? Karena penasaran, dia terbang langsung ke istana Tuan Kota. Dengan kekuatan Luan, orang-orang di istana Tuan Kota tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali. Di dalam istana Tuan Kota, di dalam istana tempat Tuan Kota bekerja. Cahaya lilinnya terang-benderang, dan seseorang terlihat duduk bersila di istana, jelas sedang bermeditasi. Saat itu, seorang pelayan memasuki istana dengan membawa makanan dan berkata dengan hormat, Tuan, makan malam sudah siap. Mendengar perkataan petugas, pria itu menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya sebelum perlahan membuka matanya. Sisihkan dulu untuk saat ini. Suara pria itu sangat nyaring, seperti pedang tajam. Dia bertanya kepada petugas, bagaimana keadaan sekitarnya? Tuan, untuk saat ini tidak ada binatang aneh, jawab petugas itu. Pria itu menganggup dan berkata, Anda boleh pergi. Segera beritahu saya jika terjadi sesuatu. Iya. Petugas itu pergi. Pria itu bahkan tidak melihat makanan di sampingnya dan menutup matanya lagi untuk fokus pada kultifasinya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Bukan hal yang baik untuk tidak makan. Pria di istana segera gemetar, dan rambutnya berdiri tegak. Kita harus tahu bahwa dia bisa merasakan segala sesuatu di istana Tuan Kota dengan jelas. Tidak ada seorang pun di sekitar istana, dan bahkan pelayannya berdiri di luar halaman. Bagaimana bisa tiba-tiba ada suara? Dia segera membuka matanya dan melihat ke pintu. Saat dia melihat orang itu berdiri di luar pintu, tubuhnya gemetar lagi. Matanya membelalak karena dia tidak bisa mempercayai matanya. Kamu adalah, pria itu dengan cepat berdiri dan memandang orang di luar pintu dengan ekspresi tercengang. Dia berkata dengan tidak percaya, kamu adalah Luan. Tentu saja ini aku, Luan, yang berada di luar pintu, berkata kepada pria di ruangan itu sambil tersenyum, Saudara Gong Ye, sudah lama tidak bertemu. Iya, pria di ruangan itu memang seseorang yang dikenal Luan, Gong Ye Kingshan. Gong Ye Kingshan adalah orang pertama yang dia temui di Dacheng Sky Mountain. Saat itu, ketika dia baru saja tiba di kaki gunung langit Dacheng, dia bertemu Gong Ye Kingshan di sebuah kedai minuman. Keduanya memasuki Dacheng Sky Mountain bersama-sama dan lulus penilaian bersama. Dia masih ingat bahwa Gong Ye Kingshan memiliki roda takdir yang sangat kuat dan banyak berinteraksi di gunung langit Dacheng. Namun, dia belum melihatnya sejak dia meninggalkan Dacheng Sky Mountain. Sudah tujuh tahun, Luan benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Saudara Lu, Gong Ye Kingshan jelas sangat senang. Dia segera bangkit dan bergegas ke pintu. Dia berkata dengan penuh semangat, masuk dan duduklah. Ketika Luan memasuki istana, ada sepoci teh panas di antara makanan yang diantarkan oleh petugas. Gong Ye Kingshan menuangkan teh untuk mereka berdua. Dia begitu bersemangat hingga dia dan Luan meminum tehnya. Dia segera berkata, Saudara Lu, mengapa kamu ada di sini? Saya kebetulan lewat. Luan juga sangat senang bertemu dengan seorang teman lama. Gong Ye Kingshan telah banyak membantunya di masa lalu. Dia berkata, Saya juga tidak menyangka akan bertemu dengan Saudara Gong Ye. Mengapa kamu ada di sini? Huh, Gong Ye Kingshan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saat itu, Gunung Langit Daceng dihancurkan. Setelah negara Tian Cheng dihancurkan, keluarga ku juga tercerai-berai. Untuk meningkatkan kekuatan saya dan menemukan lingkungan baru, saya meninggalkan negara Tian Cheng untuk mendapatkan pengalaman. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah mengunjungi beberapa negara. Tahun ini, dunia berada dalam kekacauan karena suatu alasan. Ada perang di mana-mana, saya juga berusaha melindungi diri saya sendiri, jadi saya menemukan kota kecil ini dan menetap. Saat dia mengatakan itu, Gong Ye Kingshan tertawa getir dan berkata, Sejujurnya, Saudara Lu, saya awalnya tinggal dalam pengasingan di kota ini. Dua bulan lalu, seekor binatang aneh tiba-tiba menyerang dan penguasa kota tewas dalam pertempuran. Saya telah berada di sini selama setengah tahun. Saya tidak tahan melihat orang-orang di sini dalam kesengsaraan dan penderitaan, jadi saya mengambil tindakan dan mengusir binatang aneh itu. Sejak itu, saya menjadi penguasa kota ini. Luan sedikit mengangguk. Sejujurnya, Gong Ye Kingshan mampu berkultivasi menjadi guru surgawi tingkat lima hanya dalam tujuh tahun. Dia baru berusia awal tiga puluhan tahun ini. Dia tidak lemah di empat kerajaan besar. Terlebih lagi, dia memperolehnya melalui pengalamannya sendiri. Itu bahkan lebih langka dan berharga. Pada saat ini, Gong Ye Kingshan juga sangat penasaran dan terkejut dengan kekuatan Luan. Dia bukanlah orang yang suka bertele-tele. Dia segera bertanya secara langsung, saudara Lu tiba-tiba muncul sekarang. Saya tidak merasakan apapun sama sekali. Ini berarti kekuatan saudara Lu lebih tinggi daripada kekuatan saya. Saat itu, saudara Lu memenangkan pertempuran Tanah Suci delapan kerajaan besar. Saya ingin tahu di rana apa Anda berada. Wajah Gong Ye Kingshan penuh antisipasi dan keingin tahuan. Jelas sekali, dia tidak tahu tentang ketenaran Luan saat ini. Namun, hal ini juga masuk akal. Ketenaran Luan ada di antara sekte dan empat kerajaan besar. Ia dianggap mempunyai status yang tinggi. Bagi orang awam, mengetahui nama kaisar dari empat kerajaan besar sudah cukup baik. Bagaimana mereka dapat memperoleh informasi lebih lanjut? Luan tersenyum dan berkata, Guru surgawi tingkat delapan. Begitu dia mengatakan ini, Gong Ye Kingshan tercengang. Lalu, dia langsung menarik napas dalam-dalam. Dia sangat terkejut hingga dagu gandanya terlihat. Tingkat, Guru surgawi tingkat delapan. Seluruh tubuh Gong Ye Kingshan bergetar. Bola matanya hampir rontok. Dia tergagap, Kamu, apakah kamu yakin tidak berbohong padaku? Tepat ketika Luan hendak menjawab, petugas tiba-tiba bergegas ke pintu masuk istana. Ketika dia melihat ada orang lain di istana, dia terkejut pada awalnya. Namun, dia segera melaporkan, Tuan, es setinggi seribu kaki tiba-tiba muncul di sepanjang pantai. Itu telah menutup seluruh pantai. Apa? Tubuh Gong Ye Kingshan bergetar lagi. Dia mengira ini adalah perbuatan binatang aneh itu. Dia hendak bangun dan bersiap untuk bertarung ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera melihat ke arah Luan. Aku berhasil, kata Luan sambil tersenyum. Gong Ye Kingshan dan pelayannya memandang Luan dengan kaget. Setelah beberapa lama, Gong Ye Kingshan kembali sadar. Dia segera melambaikan tangannya dan meminta petugas itu pergi. Apakah saudara Lu benar-benar melakukannya? Gong Ye Kingshan dengan cepat bertanya. Itu benar. Luan menganggup dan berkata tanpa menyembunyikan apapun, aku datang jauh-jauh dari kota laut selatan dan menyegel seluruh pantai. Ia seharusnya mampu menahan serangan binatang aneh itu untuk beberapa waktu. Meneguk. Gong Ye Kingshan menelan seteguk air liur. Kota laut selatan sangat jauh dari sini. Harus diketahui bahwa dia telah menghabiskan tujuh tahun untuk berlatih sampai ke sini. Ada beberapa negara di antaranya yang cukup untuk membuktikan jarak tersebut. Saudara Lu, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Suara Gong Ye Kingshan bergetar. Dua jam? Kata Luan jujur. Butuh waktu lama bagi Gong Ye Kingshan untuk menerima kenyataan ini. Luan juga menceritakan banyak hal tentang dirinya. Baru pada saat itulah Gong Ye Kingshan mengetahui bahwa Luan di depannya jauh dari pemuda masa lalu. 2.183 Menurut pendapat Gong Ye Kingshan, Luan sudah menjadi guru surgawi tingkat delapan dan pemimpin aliansi. Dia memiliki kekuatan yang sangat kuat di bawahnya. Menurut aturan dunia sekuler, dia harus membungkuk dan memberi hormat pada Luan saat melihatnya. Namun, dia tidak melakukannya. Dia masih memanggil Luan sebagai saudaranya seperti sebelumnya. Selain bersemangat, tidak ada yang berubah. Ini juga yang diinginkan Luan. Gong Ye Kingshan memiliki karakter yang lugas. Jika persahabatan mereka terpengaruh karena kekuatan mereka, akan sangat sepi di puncak. Luan dan Gong Ye Kingshan berbicara banyak tentang apa yang terjadi di Gunung Langit Daceng di masa lalu. Luan tidak akan pernah melupakan pengalaman ini. Selama waktu itu, dia telah mengalami banyak hal dan belajar banyak prinsip. Tidak lama setelah kehancuran negeri Tian Cheng, para tetua dan murid Gunung Langit Daceng masih berhubungan satu sama lain. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka semakin jarang bertemu dan pada dasarnya kehilangan kontak satu sama lain. Gong Ye Kingshan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, bertemu denganmu hari ini adalah pertama kalinya aku bertemu teman sekelasku dalam tiga tahun. Luan terdiam saat mendengar ini. Dia tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi saat itu, tapi dia tidak berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan. Jika ada sesuatu yang salah, maka Master Sekte dari Gunung Langit Daceng lah yang akan menarik kembali kata-katanya. Jangan bicara tentang masa lalu. Gong Ye Kingshan tahu bahwa dia tidak boleh menyebutkan masalah ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lu, apakah kamu sudah menikah? Luan tercengang. Dia menganggup dan berkata, Iya. Wow, Gong Ye Kingshan tampak iri dan berkata, Itu benar. Dengan kekuatan saudara Lu, banyak wanita yang ingin menyerahkan diri kepadamu. Berapa banyak istri yang kamu miliki? Eh, empat. Luan menggaruk kepalanya dengan canggung. Gong Ye Kingshan baru saja bertanya dengan santai. Dia tidak menyangka Luan memiliki begitu banyak istri. Luan baru berusia 20 tahun-tahun ini. Bahkan jika wanita melemparkan diri ke arahnya, berhubungan berbeda dengan menikah. Empat istriku lebih kuat dariku. Luan berkata dengan pusing, jadi aku harus bekerja lebih keras. Gong Ye Kingshan memasang ekspresi tercengang di wajahnya. Kekuatannya sebenarnya lebih tinggi dari Luan. Itu berarti dia tidak melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Sebaliknya, Luanlah yang menjadi menantu angkat. Uhuk-uhuk. Gong Ye Kingshan dengan paksa menggaruk kulit kepalanya yang agak mati rasa. Dia tidak dapat membayangkan situasi Luan. Dia hanya berharap Luan tidak terlalu ketat terhadap istrinya. Pada saat ini, Gong Ye Kingshan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia jelas berhenti bergerak. Pada saat itu, Luan mengikuti kata-kata Gong Ye Kingshan dan bertanya, Saudara Gong Ye, apakah kamu bertunangan? Tubuh Gong Ye Kingshan gemetar. Matanya, yang menatap Luan, berubah suram dalam sekejap. Seluruh tubuhnya bersandar di kursi dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Luan sedikit terkejut. Sepertinya sesuatu telah terjadi pada Gong Ye Kingshan. Gong Ye Kingshan bukanlah orang yang bertele-tele, juga bukan orang yang tenggelam dalam kesedihan dan tidak mampu melepaskan diri. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Hampir. Luan terkejut lagi. Dia tidak tahu apakah dia harus terus bertanya. Namun, Gong Ye Kingshan dengan cepat membuka mulutnya dan terus berbicara. Saat itu, delapan negara berada dalam keadaan kacau. Negara Tian Cheng dan negara Ziei berada dalam keadaan kacau. Ketika negara-negara hancur, batas antar negara sudah tidak ada lagi. Mereka melarikan diri satu sama lain dalam upaya mencari tempat yang aman. Selama proses ini, saya bertemu seseorang. Suara Gong Ye Kingshan berubah lembut saat dia berkata, Seorang wanita yang kucintai. Luan mendengarkan tapi tidak mengatakan apapun. Saat itu ada bandit yang memanfaatkan kericuhan untuk merampok para pengungsi yang sedang melalui jalan dinas. Dia dan saya bertemu dengan sekelompok orang yang sama, jadi kami mengambil tindakan dan membunuh semua bandit. Gong Ye Kingshan berkata, Pada saat itu, kekuatannya hanya berada di puncak tingkat pertama sementara saya adalah guru surgawi tingkat kedua. Namun, hanya dengan kami berdua, kami mampu membunuh geng bandit yang memiliki lebih dari 10 guru surgawi. Kami berdua terluka, jadi kami pergi ke kedai untuk memulihkan diri. Gong Ye Kingshan berkata, Juga karena kejadian inilah kami berdua mengembangkan perasaan satu sama lain. Segera, kami bersama. Luan mendengarkan dengan penuh perhatian. Sampai sekarang, semuanya merupakan cerita yang bagus. Saat pertama kali bertemu, mereka telah melalui hidup dan mati bersama. Perasaan seperti itu bahkan lebih dalam lagi. Dia sangat cantik, tapi hatinya bahkan lebih cantik dari wajahnya. Gong Ye Kingshan memiliki senyuman di wajahnya saat dia berkata, dia adalah seorang yatim piatu dan tidak memiliki keluarga. Adapun keluarga saya, mereka semua tewas dalam pertempuran saat melindungi negara Tian Cheng. Kami berdua siap untuk mengandalkan satu sama lain untuk bertahan hidup dan menghabiskan sisa hidup kami bersama. Kami ingin meninggalkan tempat yang menyusahkan ini dan mencari negara yang belum pernah kami kunjungi sebelumnya untuk menjalani kehidupan yang baik. Mata Luan sedikit menyipit. Jelas sekali bahwa Gong Ye Kingshan sekarang sendirian tanpa pasangan. Sesuatu pasti telah terjadi. Delapan negara berada dalam kekacauan. Kami sepakat untuk meninggalkan delapan negara ini dan mencari negara yang stabil. Kemudian, kami akan mengadakan pernikahan yang tenang dan menjalani kehidupan yang damai. Gong Ye Kingshan berkata, Dari negara Tian Cheng hingga meninggalkan delapan negara ini, kami berjalan selama lebih dari setahun sebelum akhirnya tiba di sebuah kota di suatu negara. Pada saat itu, saya telah berhasil menembus menjadi guru surgawi tingkat tiga, dan dia juga telah menjadi guru surgawi tingkat dua. Dengan kekuatan kami, sama sekali tidak menjadi masalah bagi kami untuk hidup. Luan mengangguk. Dengan kekuatan mereka, mereka cukup untuk menjadi penguasa kota sebuah kota. Kami berdua segera menetap di kota. Kami menetapkan tanggal dan mempersiapkan pernikahan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Berbicara tentang ini, ekspresi Gong Ye Kingshan berubah drastis. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang. Wajahnya pucat saat dia mengertakkan gigi dan berkata, Tetapi pada malam sebelum pernikahan, sesuatu tiba-tiba terjadi. Hati Luan sedikit bergetar saat dia bertanya, Apa yang terjadi? Dia pergi. Gong Ye Kingshan mengepalkan tangannya erat-erat. Matanya merah saat dia mengertakkan gigi dan berkata dengan sedih, Dia pergi. Kiri, Luan tertegun dan dengan cepat bertanya, Mengapa? Kemana dia pergi? Gong Ye Kingshan menarik napas dalam-dalam. Agar tidak mempermalukan dirinya sendiri di depan Luan, dia mengusap matanya dengan keras. Kemudian, dia melihat ke arah Luan dan berkata, Dia hanya meninggalkan sepucuk surat. Dia berkata bahwa Sekte yang kuat menyukai bakatnya dan ingin membawanya pergi untuk melatihnya. Jadi, dia pergi. Berbicara tentang ini, Gong Ye Kingshan tidak bisa lagi menahan air matanya. Air matanya mengalir deras seolah bebas. Luan melihat pemandangan ini dan merasa sedih. Dia tahu bahwa Gong Ye Kingshan bukanlah orang yang sok. Karena dia masih sangat emosional setelah bertahun-tahun, itu berarti Gong Ye Kingshan benar-benar tersentuh. Saudara Gong Ye, Luan tidak tahu bagaimana menghiburnya. Dia hanya bisa berkata, setiap orang punya cita-citanya masing-masing. Jika dia ingin pergi, dia tidak akan bisa tinggal. Mungkin ada baiknya dia pergi lebih awal. Aku tahu, tapi aku tidak mengerti. Seluruh tubuh Gong Ye Kingshan menegang saat dia berkata dengan sedih, aku mencintainya. Aku sangat yakin dia mencintaiku sama seperti aku mencintainya. Saya tidak tahu mengapa dia pergi. Bahkan jika Sekte yang kuat ingin membawanya pergi, dengan karakternya, dia seharusnya tidak pergi. Luan sedikit mengangguk. Memang benar, ada beberapa hal yang tidak dapat dianalisis sebagaimana yang terlihat di permukaan. Tidak ada yang tahu apakah hati seseorang tidak dapat diprediksi atau ada hal lain yang sulit untuk dikatakan. Dia tidak bisa langsung mengambil kesimpulan dan menghibur orang. Namun, Luan sedikit mengernyit. Dia sangat penasaran. Mengapa seorang guru surgawi tingkat dua dipilih oleh Sekte yang kuat? Apakah yang disebut Sekte ini adalah Sekte sekuler biasa atau salah satu dari 31 Sekte yang sebenarnya? Setelah memikirkannya, Luan masih menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Dia bertanya, apa yang istimewa dari dia? Gong Ye Kingshan menarik nafas dalam-dalam dan menghapus air mata dari wajahnya. Dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri lebih jauh dan berkata dengan keras, kecepatan kultifasinya hampir sama cepatnya dengan milikku. Namun, bakat terbesarnya adalah roda takdirnya. Sekte ini pasti menyukai roda takdirnya. Roda nasib. Luan tertegun dan bertanya, Roda nasib apa? Dia menamakan dirinya, Sui Mo. Gong Ye Kingshan berkata, ini adalah roda takdir berbahan dasar air. Ini adalah gelembung air. Konsumsi roda takdir sangat rendah. Dapat digunakan di area yang luas dan kekuatannya sangat kuat. Itu akan pecah jika bersentuhan dan kekuatan ledakannya sangat kuat. Jika aku menekan kekuatanku dan bertarung dengannya di level yang sama, aku pasti bukan tandingannya. Gelembung air. Luan tercengang. Dia jelas sedikit bingung. Dalam ingatannya, dia pernah bertemu lawan seperti itu sebelumnya. Saat itulah dia masih di Starfire Academy. Ia mewakili Starfire Academy untuk mengikuti kompetisi berbagai akademi. Karena keunikan roda takdir lawannya, ia masih mengingatnya dengan sangat jelas. Itu adalah seorang gadis dari Akademi Hujan Bulan. Namanya adalah... Luan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, kekasih saudara Gong Ye, apakah namanya? Du Xin. Tubuh Gong Ye Kingshan bergetar. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan dengan cepat bertanya, Ya, itu Du Xin. Kalian berdua berasal dari kerajaan tengah malam. Pernahkah kamu bertemu dengannya sebelumnya? Ya, kami pernah bertemu dan bertengkar. Luan tersenyum pahit. Dia tidak menyangka kebetulan seperti itu akan terjadi di dunia ini. Tahun itu, Du Xin telah direkrut oleh Tanah Suci Kerajaan Tengah Malam. Sebelum berangkat, ia mengikuti kompetisi antar-akademi. Saat ini, tubuh Luan tiba-tiba bergetar. Wajahnya berubah suram. Jelas sekali, dia telah memikirkan sesuatu. Gong Ye Kingshan melihat semua ini dan terkejut. Dia segera bertanya, Saudara Lu, ada apa? Luan mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat Gong Ye Kingshan dan bertanya, dalam surat yang ditinggalkan oleh Du Xin, apakah dia menyebutkan nama Sekte? Ya, Gong Ye Kingshan tercengang. Meskipun dia tidak tahu mengapa Luan menanyakan hal ini, dia dengan cepat berkata, namanya, Sekte Cahaya Segudang. 2184. Bang. Tubuh Luan bergetar, dan bahkan kursinya pun mengeluarkan suara. Ketika Gong Ye Kingshan melihat ekspresi kaget Luan, dia juga tercengang. Jelas sekali, Luan tahu tentang faksi ini. Itu masuk akal. Luan sekarang adalah guru surgawi tingkat 8. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Itu semua salahnya karena terlalu bersemangat tadi. Dia bahkan tidak memikirkan hal ini. Gong Ye Kingshan tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia segera berkata, Saudara Lu, Bagaimana dengan Sekte Cahaya Segudang? Apakah ini sangat kuat? Sejak dia pergi, saya telah berlatih keras agar saya bisa menjadi guru surgawi tingkat 6 secepat mungkin. Saya mendengar bahwa hanya guru surgawi tingkat 6 yang memenuhi syarat untuk melamar faksi yang kuat. Sekarang, saya ingin memasuki miriat lights sek dan bersatu kembali dengannya. Luan segera menjadi tenang. Dia mengerutkan kening dan menatap Gong Ye Kingshan. Ditatap oleh Luan seperti ini, emosi gembira Gong Ye Kingshan menjadi sedikit bingung. Dia bahkan sedikit kewalahan. Dia dengan cepat menjadi tenang. Kakak Lu, ada apa denganmu? Gong Ye Kingshan sedikit bingung dan bertanya, apa masalahnya? Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kamu baru saja mengatakan bahwa Dusin tidak akan pernah meninggalkan perasaannya padamu, kan? Iya. Gong Ye Kingshan menganggup dengan cepat, tapi dia berkata dengan sedih, Tetapi sebenarnya saya sangat sedih selama beberapa tahun terakhir. Saya tidak tahu mengapa dia pergi. Bahkan jika dia tidak mencintaiku lagi, aku akan pergi ke miriat lights sek dan bertanya padanya. Luan mengerutkan kening dan berkata, Jika perasaannya padamu seperti yang kamu katakan, kemungkinan besar dia tidak ingin pergi. Dia dibawa pergi dengan paksa. Tubuh Gong Ye Kingshan bergetar hebat. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat dalam sekejap. Dia segera bertanya, Apa maksudmu? Apa yang sedang terjadi? Izinkan saya bertanya, Apakah dia bertengkar dengan seseorang sebelum menikah? Atau setelah kalian berdua tiba di kota ini, apakah dia menggunakan roda takdirnya untuk bertarung dengan seseorang dan memberi tahu seluruh kota? Luan bertanya dengan cepat, Ya, tubuh Gong Ye Kingshan bergetar. Dia sangat akrab dengan raja keduanya dan tidak akan melupakan satu hal pun. Dia segera berkata tanpa ragu-ragu, tidak lama setelah dia memasuki kota, dia bertarung dengan kamar dagang setempat dan mengalahkan lebih dari sepuluh guru tau dengan roda takdirnya. Semua orang di kota mengetahuinya. Luan mengerutkan kening. Dia menarik nafas dalam-dalam, menatap Gong Ye Kingshan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Gong Ye, saya akan memberi tahu Anda sesuatu tentang sekte cahaya segudang. Segalanya, tidak baik, Anda harus siap secara mental. Gong Ye Kingshan tercengang. Dia tahu bahwa Luan tidak pernah bercanda, apalagi saat ini. Bahkan Luan saat ini sangat bermartabat, yang berarti sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Dia segera menjadi tegang, menganggup dengan berat, dan berkata dengan tegas, Saudara Lu, tolong bicara. Awan gelap menutupi kota, dan tidak ada cahaya bulan. Lilin di dalam kamar masih menyala, namun angin dingin tiba-tiba bertiup keluar kamar. Demiriat Light Sek, adalah sekte yang mengumpulkan roda takdir yang kuat. Luan memandang Gong Ye Kingshan dan berkata dengan suara yang dalam, ada dua cabang di sekte cahaya segudang, yaitu sekte surga dan sekte bumi. Ada aturan di kedua cabang ini. Pemilik roda takdir harus kawin dan melahirkan kepada anak-anak, seorang wanita harus melahirkan paling sedikit empat orang anak. Penghuni sekte langit mempunyai hak untuk melamar pengawinan dengan penganut sekte bumi. Orang-orang dari sekte bumi tidak bisa menolak. Tujuannya adalah untuk berpasangan dengan roda takdir yang lebih kuat untuk memastikan kekuatan sekte tersebut. Itulah sebabnya sekte cahaya segudang mencari roda takdir yang kuat dimanapun di delapan benua kuno. Kemungkinan besar mereka mengambil roda takdir dusin dengan paksa. Luan berkata dengan cepat, sekte cahaya segudang selalu bertindak dengan kekerasan. Bahkan orang-orang dari sekte lain yang sama kuatnya telah dibunuh oleh mereka. Setelah dia selesai berbicara, angin di luar semakin kencang. Angin menderu-deru dan lilin berkelap-kelip. Itu sangat gelap sehingga tidak ada cahaya yang terlihat. Gong Ye King San benar-benar tercengang. Dia menatap Luan dengan tatapan kosong. Betapapun kaya imajinasinya, dia tidak akan pernah memikirkan kemungkinan seperti itu, apalagi hal seperti itu bisa terjadi di dunia. Setelah beberapa napas. Ah! Ledakan! Aliran energi yang kuat meledak dari atap istana. Jika Luan tidak melindungi istana dengan energinya, seluruh istana akan hancur. Seberkas petir langsung melesat ke langit. Luan tahu bahwa Gong Ye King San membutuhkan jalan keluar untuk melampiaskan amarahnya. Bahkan Luan tidak dapat membayangkan rasa sakit seperti itu. Dia bisa menahan semua rasa sakit di tubuhnya, tapi dia bahkan tidak berani membayangkan hal seperti itu terjadi. Dia hanya bisa berkultivasi dengan sekuat tenaga untuk melindungi kekasihnya. Ah! Ah! Gong Ye King San sepertinya sudah gila. Dia menghancurkan semua yang ada di rumah. Pada akhirnya, dia melompat keluar dari atap dan bergegas keluar kota, menyerang tanah dengan ganas. Gemuruh! Pada malam hari, masyarakat di kota dibuat ketakutan oleh suara keras tersebut. Mereka mengira ada binatang aneh yang datang. Luan berdiri di tembok kota dan memandang Gong Ye King San yang sedang melakukan ventilasi di kejauhan. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Dia hanya bisa menunggu sampai Gong Ye King San selesai melakukan ventilasi. Segera, roda nasib Gong Ye King San habis. Setelah kehilangan roda takdirnya, dia tetap tidak berhenti. Dia mengayunkan tinjunya dengan kekuatan fisiknya dan menghancurkan lubang dalam di sekitarnya. Segera, tinjunya berlumuran darah. Kepalanya patah dan berdarah. Akhirnya setelah ventilasi selama setengah jam, Gong Ye King San akhirnya kelelahan. Dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia jatuh ke dalam lubang yang dalam dan terengah-engah. Dia memandangi awan gelap di langit. Tak lama kemudian, guntur dan kilat muncul dengan suara gemuruh. Hujan deras mengguyur. Menabrak. Hujannya sungguh deras. Itu menghantam tubuhnya dengan keras. Tanah di sekitarnya segera basah kuyuk. Tanah dan darah di tubuhnya tersapu bersih. Saat ini, sosok Luan muncul di samping Gong Ye King San. Luan tidak mengatakan apapun. Dia baru saja mengambil pil dan menyerahkannya kepada Gong Ye King San. Gong Ye King San menoleh dan menatap Luan dengan mata kosong. Dia mengangkat tangannya untuk mengambil pil itu dan menelannya. Luan merasa lega saat melihat ini. Untungnya, Gong Ye King San bukanlah orang yang dekaden. Hujannya deras. Luan mengulurkan tangannya dan berkata, Ayo kembali dulu. Setelah pil kuat memasuki perut Gong Ye King San, dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya dan menambah kekuatannya. Gong Ye King San mengangkat tangannya dan Luan menariknya. Mereka segera kembali ke kediaman tuan kota. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Gong Ye King San bertanya. Melihat penampilan Gong Ye King San yang diam, emosi seperti ini adalah yang paling tegas. Luan tahu bahwa Gong Ye King San akan menyelamatkan Dusin dengan segala cara. Sayangnya, Luan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Beberapa temanku sangat membenci sekte semua lampu. Tapi sekarang, mereka masih tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kekuatanku saat ini, mustahil untuk membalas dendam pada sekte semua lampu. Tapi kalau hanya untuk menyelamatkan seseorang, peluangnya masih kecil. Bagaimanapun, kesulitan menyelamatkan seseorang dan membalas dendam itu berbeda. Tubuh Gong Ye King San bergetar. Dia segera bangkit dari kursinya dan berlutut di depan Luan. Namun, Luan tidak membiarkannya berlutut. Sebelum lututnya mencapai setengah, kekuatan Luan dengan paksa mengangkatnya. Saudara Gong Ye, kamu tidak perlu melakukan ini. Luan memandang Gong Ye King San dan berkata, Kamu dan aku adalah teman. Tentu saja, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Namun, ini bukanlah persoalan kecil. Saya tidak bisa mengabaikan keselamatan orang-orang di aliansi saya. Saya tidak berani menjamin bahwa saya bisa menyelamatkannya. Luan benar. Keluarganya, teman-temannya, dan orang-orang yang bersedia mengikutinya berperang dalam aliansi, dia tidak bisa membiarkan mereka jatuh dalam bahaya. Bahkan jika dia ingin membantu Gong Ye King San, dia harus mempertimbangkan masalah ini secara menyeluruh. Selama kakak Lu bisa menyelamatkannya, hidupku akan menjadi milikmu di masa depan. Gong Ye King San berkata dengan berat, di masa depan, Saudara Lu, bahkan jika Anda meminta saya untuk bunuh diri, saya tidak akan ragu-ragu. Luan tentu saja tidak bisa membiarkan Gong Ye King San melakukan hal ini. Namun, jika dia menolak saat ini, itu hanya akan membuat Gong Ye King San semakin cemas. Jadi, dia berkata, Saudara Gong Ye, jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik. Saya akan kembali ke aliansi dan mendiskusikannya dengan anak buah saya. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda begitu ada berita. Saudara Gong Ye, tunggu saja di sini dengan tenang. Jangan melakukan hal bodoh. Kalau tidak, ini hanya akan menambah kekacauan. Gong Ye King San tahu bahwa dia tidak dapat menghadapi kekuatan yang bahkan Luan sangat berhati-hati. Dia segera berkata, Saya akan mendengarkan pengaturan Saudara Lu. 2185 Kota Malam, Es dan Api Setelah Luan kembali, dia memberitahu Liu Ye tentang masalah ini. Setelah mendengar ini, Liu Ye mengerutkan kening dan duduk di belakang mejanya sambil berpikir keras. Setelah beberapa napas, Liu Ye memandang Luan dan berkata dengan serius, Jika masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, aku tidak ingin terlibat. Cara terbaik adalah dengan tidak terlibat. Liu Ye berbicara terus terang karena dia tahu Luan tidak akan menyalahkannya atas hal ini. Sebaliknya, Luan ingin mendengar pemikiran yang sebenarnya dan tidak bertele-tele. Seperti inilah orang yang benar-benar cerdas. Luan mengangguk. Dia juga tahu bahwa yang terbaik adalah tidak terlibat. Bagaimanapun juga, perang antara Sekte Guang Yu dan Sekte Api Ye sudah dekat. Persatuan Es dan Api baru saja menerima sumber daya dari 100 prajurit Sekte. Ini adalah waktu terbaik untuk memanfaatkan kekacauan untuk berkembang. Bagaimana jika kita terlibat? Luan bertanya, Seberapa besar dampaknya terhadap persatuan kita? Sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, ini untuk menyelamatkan seseorang. Itu tergantung pada status wanita di Sekte Seribu Cahaya. Liu Ye berkata, Jika statusnya rendah atau dia berasal dari Sekte Anak Bumi, kita mungkin bisa menyelamatkannya secara langsung melalui swap. Namun, jika dia sangat dihargai oleh Sekte Seribu Cahaya, akan sulit baginya untuk berada di Sekte Anak Bumi. Dibutuhkan banyak upaya untuk menyelamatkannya dan itu juga tergantung pada waktunya. Jika pihak lain tidak meninggalkan Sekte tersebut, kita tidak bisa terburu-buru menyelamatkannya. Liu Ye benar. Remisnya adalah orang tersebut meninggalkan Sekte tersebut. Kalau tidak, bahkan orang-orang dari Sekte Air Child tidak akan bisa menyelamatkannya. Sama seperti Suying, selama dia bisa meninggalkan Sekte, dia akan bisa memikirkan cara. Kalau begitu, bisakah kita meminjam pisau untuk membunuhnya? Luan memikirkannya dan bertanya, jebak dia dan seret Seribu Sekte Cahaya ke dalam pertempuran antara Sekte Api Ye dan Sekte Guang Yu. Dengan cara ini, Sekte Seribu Cahaya kemungkinan besar akan sering mengirimkan murid-muridnya. Selain itu, hal itu akan menarik perhatian dan beri kami banyak peluang. Tidak, Liu Ye langsung menolak. Luan tertegun dan bertanya, Kenapa? Karena terlalu banyak orang, kita tidak bisa melawan. Liu Ye berkata dengan serius, Tiga Sekte melawan tiga Sekte. Ini benar. Jika ada lebih banyak Sekte, akan ada lebih banyak kekhawatiran. Kemungkinan besar pada akhirnya, tidak ada pihak yang berani melawan dan akan duduk untuk bernegosiasi. Perdamaian. Selain itu, karena Sekte Cahaya Segudang menyinggung Sekte Ilahi Seribu Pagoda dan Sekte Hujan Berkabut, kekuatan mereka telah sangat rusak. Saya khawatir mereka lebih memilih menderita kerugian daripada terlibat dalam masalah ini. Luan mengangguk. Memang benar apa yang dikatakan istrinya itu sangat beralasan. Dalam hal ini, pemikirannya masih terlalu naif. Kita masih harus bertanya pada Suying tentang masalah ini terlebih dahulu. Liu Ye berkata, dia adalah tokoh inti dari Sekte Wan Guang, dan dia tahu lebih banyak daripada kita. Anda dan Suyunyan pergi menemuinya bersama, sehingga Suyunyan dapat mendiskusikan tindakan pencegahan dengan lembaga ting-teng ketika dia kembali. Oke, Luan berdiri dan berkata, aku pergi sekarang. Ya, Liu Ye mengangguk. Ketika Luan berbalik dan hendak pergi, dia berkata, jika masalah ini terlalu serius, saya mungkin tidak setuju untuk mengambil tindakan. Luan gemetar dan menatap istrinya. Setelah dua nafas, Luan mengangguk dan berkata dengan serius, saya mendukung semua keputusan Anda. Saya akan mendengarkan Anda. Liu Ye tersenyum saat mendengar ini. Memiliki suami yang mendukung dan memahaminya lebih penting dari apapun. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di gedung tinggi dekat tepi kota es dan api. Suying tinggal di gedung ini. Bagaimanapun, dia berada di puncak level 8 dan memiliki roda takdir yang kuat. Dia tidak kalah dengan para leluhur inti Sekte tersebut. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tersembunyi dari persatuan es dan api, tapi dia belum bisa muncul di depan umum. Lembaga ting-teng mengetahui keberadaan Suying dan sering datang untuk meminta nasihatnya. Pada malam hari, Luan dan Su Yunyan datang ke gedung bersama. Ketika Suying melihat Luan dan putrinya, dia segera berdiri dan membungkuk kepada Luan dan berkata, Salam, Kepala Lu. Ini adalah kebiasaan Su Yunyan untuk tinggal di Sekte Cahaya sepanjang hidupnya. Sulit untuk mengubahnya, dia berdiri dan menatap putrinya sambil tersenyum. Dia tahu putrinya menjalani kehidupan yang baik di sini. Dia sangat bahagia untuk putrinya. Ibu. Su Yunyan mendatangi Suying, meraih tangan ibunya dan berkata, Kepala Lu dan saya di sini untuk menanyakan sesuatu padamu. Apa itu? Suying tentu tahu ada sesuatu yang terjadi. Dia memandang Luan dan bertanya, Saya akan menceritakan semua yang saya tahu. Segera, Luan menceritakan segalanya tentang Gong Ye Kingshan dan bertanya, Nyonya Su, pernahkah Anda mendengar tentang Dusin ini? Su Yunyan juga memandang ibunya karena jawaban ini sangat penting. Suying berpikir sejenak dan mengangguk. Roda nasib gelembung air, Dusin. Aku ingat gadis seperti itu. Dia telah mendengar tentang dia. Luan terkejut dan bertanya, Apakah dia dari Sekte Surga atau Sekte Bumi? Tentu saja dia berasal dari Sekte Surga. Saya tidak mengenal siapapun di Sekte Bumi, kata Suying. Saya ingat seorang tetua mengatakan kepada saya bahwa roda takdir gadis ini sangat istimewa. Kebanyakan roda takdir berubah berdasarkan atribut dan penggunaan khususnya. Beberapa roda takdir berubah sesuai bentuknya. Roda nasib gadis ini sangat langka, namun kekuatannya sangat rendah. Oleh karena itu, dia perlu fokus pada pelatihan. Fokus pada pelatihan. Luan mengerutkan kening. Ini berarti Dusin akan dikelola secara ketat di Sekte Cahaya. Namun, mungkin ada baiknya dia fokus pada latihan, kata Suying. Luan tertegun dan bertanya, Apa maksudmu? Kali ini, Su Yunyan berkata langsung tanpa menunggu jawaban Suying, Standar Sekte Surga dan roda takdir bumi adalah kekuatan roda takdir bumi, bukan kekuatannya. Di Sekte Surga, orang-orang yang fokus pada pelatihan, terutama wanita, akan memiliki anak setelah mereka menjadi guru surgawi tingkat 6 untuk memastikan kekuatan roda takdir mereka. Beberapa orang yang secara khusus berfokus pada pelatihan akan memiliki anak setelah mereka menjadi guru surgawi tingkat 8. Tubuh Luan bergetar dan dia menatap Suying. Ia, dia ingat bahwa Suying melahirkan Su Yunyan dan Su Yunlian setelah dia menjadi guru surgawi tingkat 8. Namun, Dusin seharusnya tidak mampu mencapai standar guru surgawi tingkat 8. Hanya ada sedikit orang yang memenuhi standar tersebut. Suying berkata, untuk memastikan bahwa garis keturunan tidak terpengaruh, orang-orang di Sekte Surga dan Sekte Bumi tidak akan menerima warisan atau meminum terlalu banyak ramuan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jika dia belum menjadi guru surgawi tingkat 6 sekarang, dia seharusnya tidak memiliki anak. Namun, jika dia masih perawan, sulit untuk mengatakannya. Luan tahu bahwa hampir mustahil menjaga perawan di tempat seperti itu. Bahkan jika para murid tidak dapat memaksa mereka, beberapa tetua bahkan akan memaksa mereka untuk berhubungan. Demi mempertahankan status pria di Sekte Cahaya, mereka tidak akan peduli. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan sama sekali. Lalu, apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Luan bertanya. Itu sulit. Suying berkata, fokus pada pelatihan, terutama perempuan, pasti akan membatasi pergerakan dan kebebasannya. Sebelum menjadi guru surgawi tingkat 6, Saya khawatir Sekte Cahaya tidak akan mengirimnya keluar untuk melakukan tugas guna mencegahnya melarikan diri. Setelah menjadi guru surgawi tingkat 6, dia harus melahirkan, jadi mereka akan terus mengawasinya. Luan mengerutkan kening. Dengan kata lain, dengan kemampuan Ice Fire Alliance saat ini, mustahil untuk menyelamatkannya. Luan menarik napas ringan dan berkata kepada Suying, Terima kasih telah memberitahuku, nyonya Su. Junior ini akan pergi dulu. Setelah itu, Luan berbalik untuk pergi. Tetapi saat ini, Suying tiba-tiba memanggilnya. Aliansi Tuan Lu. Luan terkejut dan berbalik menghadap Suying. Tidak ada yang mutlak. Suying berkata, sebenarnya, bukan tidak mungkin untuk menyelamatkannya. Luan sangat senang dan segera bertanya, apakah nyonya Su punya rencana? Ini bukan rencana, tapi aku tahu beberapa kekurangannya. Suying berkata, gadis-gadis seperti Dusin yang fokus pada pelatihan, untuk mencegah mereka menjadi malas dan berkultivasi ke guru surgawi tingkat 6 secepat mungkin, mereka biasanya akan dipaksa pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan pengalaman. Tempat-tempat ini sebenarnya diciptakan oleh Myriad Light's Sex sendiri. Suyunyan menganggup dan berkata, Itu benar. Saya telah mengunjungi banyak tempat di masa lalu. Ada hutan yang dipenuhi dengan binatang mistis, cekungan, dan danau yang penuh dengan kekuatan penekan. Tujuan saya adalah untuk mengeluarkan bakat dan dengan cepat meningkatkan kekuatan saya. Dusin juga akan pergi ke sana. Suyunyan berkata, Roda kehidupan atribut air, jadi dia akan pergi ke tempat-tempat yang berhubungan dengan air untuk mendapatkan pengalaman. Ada total enam tempat seperti itu, dan saya dapat memberitahu Anda detailnya. Luan sangat gembira saat mendengar itu. Dalam hal ini, dia memiliki tujuan yang jelas dan perlahan bisa menyelidikinya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih telah memberitahuku, Nyonya Su. Tapi kamu harus berhati-hati. Suying berkata dengan cemas, Sekarang Sekte Cahaya mencari perlindungan diri, tidak diketahui apakah tempat-tempat ini masih digunakan, dan ada banyak tetua yang menjaganya. Jelas tidak mudah untuk menyelamatkan orang. Luan teringat kata-kata Suying dan berkata dengan serius, Baiklah, Junior ini akan berhati-hati dan tidak akan gegabuh. 2186 Luan dan Suyunyan kembali ke kediaman Tuan Kota dan memberitahu Liu Yi semua yang dikatakan Suying. Liu Yi sedikit mengangguk setelah mendengarnya. Namun, dia sekarang lebih fokus pada masalah antara Sekte Apikarma dan Sekte Guangyu. Dia tidak bisa menangani masalah ini dengan sepenuh hati, jadi dia membiarkan Suyunyan mengambil alih dan seluruh lembaga ting-teng memberikan nasihat. Namun, jika itu melibatkan Luan, dia harus mendapatkan persetujuannya. Dia tidak peduli dengan masalah ini, tapi dia harus peduli dengan keselamatan Luan. Keenam lokasi tersebut semuanya terisolasi dari dunia luar dan tidak ada tanda-tanda pemukiman manusia. Hal ini menimbulkan banyak hambatan bagi penyelidikan. Untungnya, ada beberapa orang di aliansi yang memiliki roda takdir khusus. Mereka bisa menyelidiki situasi dari jarak jauh, sehingga penyelidikannya tidak terlalu merepotkan. Saat misi dilaksanakan, hasil penyelidikan awal akan segera dikirim kembali, namun informasi detailnya akan memakan waktu beberapa hari. Selama ini, Luan tidak melakukan apa-apa dan telah menunggu berita di kota es dan api. Tiga hari kemudian. Di bawah penyelidikan beberapa pakar intelijen, informasi rincin akhirnya dikirim kembali. Menurut intelijen, dua dari enam tempat pelatihan atribut air telah dihancurkan oleh Sekte Ilahi Seribu Pagoda dan Sekte Hujan berkabut pada pertempuran sebelumnya. Dua dari empat sisanya tidak berpenghuni dan berada dalam kondisi terbengkalai. Namun, masih ada dua orang yang tersisa. Dua tempat pelatihan itu adalah danau dan lahan basah. Menurut analisis Suyunyan, roda nasib Dusin tidak cocok untuk pelatihan di lahan basah. Lahan basah biasanya bercampur dengan roda takdir dengan atribut berbeda, seperti air, kayu, air, tanah, dan lain sebagainya. Tempat pelatihan elemen air murni kemungkinan besar berada di danau. Danau itu tidak besar dan tidak kecil, dengan diameter sekitar 10 ribu kaki. Dikelilingi oleh pegunungan di segala arah dan sangat tersembunyi. Menurut informasi, ada energi khusus di dalam danau yang sangat cocok untuk dilatih oleh guru surgawi berelemen air. Permukaan danau memiliki fungsi ganda yaitu pertahanan dan penindasan. Itu bisa melindungi semua yang ada di dalamnya dan mencegah orang-orang di dalamnya melarikan diri. Itu juga bisa memperkuat kekuatan budidaya melalui penindasan. Namun, setelah sampai di danau, dia mengamati selama setengah hari. Meskipun ada orang di danau, dia tidak melihat siapapun menggunakan kekuatan seperti gelembung di permukaan danau, dia juga tidak melihat seorang wanita. Namun, menurut Suying, seseorang juga bisa bercocok tanam di dalam danau. Danau itu berdiameter 10 ribu kaki dan sangat dalam. Tidak mungkin melihat apa yang ada di dalamnya dengan mata telanjang. Selain itu, terdapat barisan pertahanan, sehingga seseorang tidak dapat menggunakan persepsinya untuk menyelidiki lebih dalam. Apakah dusin ada di sana atau tidak, itu soal lain. Di bawah saran Suyunyan, mereka tidak membiarkan tindak lanjutnya bertindak gegabuh. Sebaliknya, mereka terus menyelidikinya. Ia sempat meminta personel intelijen berkumpul di sekitar danau. Kalaupun mereka bercocok tanam, pasti ada beberapa perbedaan, termasuk perkiraan jumlah dan kekuatan semua tetua yang menjaga danau. Semakin banyak informasi yang dia miliki, dia akan semakin percaya diri saat mengambil tindakan. Meskipun hal ini akan membuat dusin menderita lebih lama, beberapa tahun telah berlalu, dan itu tidak akan membuat perbedaan. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah 10.000 Sekte Cahaya 8 Benua Kuno Sekte Cahaya segudang terletak di Tenggara 8 Benua Kuno, di dataran yang luas. Dataran itu tidak besar atau kecil, tapi cukup besar untuk miriat lightsec. Markas besar miriat lightsec bukanlah kompleks bangunan besar seperti kebanyakan sekte lainnya. Sebaliknya, itu dibagi menjadi tiga kelompok, sekte langit dan sekte bumi yang memiliki roda takdir, sekte hitam dan sekte kuning yang tidak memiliki roda takdir, dan kediaman tiga pemimpin sekte dan tetua inti. Langit, bumi, hitam, dan kuning dipisahkan untuk mencegah roda takdir bocor. Anak-anak yang lahir di langit dan bumi secara otomatis akan menjadi murid masa depan, namun anak-anak yang lahir di warna hitam dan kuning belum tentu sama. Energi manusia terbatas, dan sekte cahaya segudang tidak ingin menyianyikannya. Di antara ketiga kelompok bangunan tersebut, langit dan bumi berada di tempat yang sama, namun keduanya sangat berbeda. Murid-murid sekte bumi dibatasi pada setengah wilayah tertentu, sedangkan murid-murid sekte surga dapat bergerak di seluruh wilayah. Dengan kata lain, para murid sekte surga dapat dengan bebas masuk dan keluar dari wilayah sekte bumi, namun para murid sekte bumi tidak memiliki hak ini. Hal yang sama juga terjadi pada sekte hitam dan kuning. Oleh karena itu, ketiga kelompok bangunan tersebut disebut sekte utama, sekte surga, dan sekte hitam. Di atas masing-masing dari tiga kelompok bangunan, terdapat formasi kuat untuk membatasi akses. Di antara mereka, laki-laki boleh masuk dan keluar sesuka hati, namun keluar masuknya perempuan harus mendapat persetujuan dari sesepuh pengelola masing-masing kelompok bangunan, bahkan sesepuh perempuan. Tentu saja, laki-laki, jadi miriat lightsek tidak khawatir kalau laki-laki itu akan melarikan diri. Tidak ada laki-laki yang mau meninggalkan surga ini di mana mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, selama mereka bisa mengawasi para wanita. Saat ini, di sekte surga, di setiap sudut sekte surga, suara rintihan terdengar samar-samar. Suara ini tak henti-hentinya siang dan malam. Laki-laki sangat energi, belum lagi kultivasi dan kekuatan akan membuat keinginan dan kemampuannya semakin kuat. Namun, para pria tidak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Untuk mencegah mereka kehilangan keinginan, setiap orang harus menyelesaikan kultivasinya setiap hari sebelum dapat berhubungan. Saat ini, di halaman, suara rintihan terdengar. Para lelaki berteriak sepuasnya, sementara para perempuan mengerang kesakitan. Suara ini berlangsung lama sebelum berhenti. Laki-laki sedang berpakaian, sedangkan perempuan masih terbaring di tempat tidur. Ini adalah kediaman wanita, tapi lebih mirip rumah bordil. Siner semakin baik dalam menyenangkan orang. Pria paruh baya itu berbalik dan memandang wanita yang ditutupi selimut di tempat tidur dan berkata dengan puas. Wanita itu melirik pria paruh baya itu. Orang ini adalah salah satu tetua sekte surga, gurunya, dan pengunjung tetap di sini. Wanita inilah yang bertarung dengan Luan saat itu, Dusin. Sudah hampir empat tahun sejak dia berpisah dari Gong Ye Kingshan. Dalam empat tahun ini, hidupnya tidak terbayangkan. Sejak awal, dia sangat kesakitan hingga ingin bunuh diri, tapi sekarang, dia mati rasa. Bahkan seks pun sejelas air. Dia telah berubah dari wanita yang disayangi menjadi wanita yang bahkan tidak mengenali dirinya sendiri. Benar, dia tidak pergi dengan sukarela. Tidak ada apapun antara dia dan Gong Ye Kingshan. Meski keduanya sudah saling kenal selama lebih dari dua tahun, mereka belum pernah berhubungan seks. Keduanya adalah orang yang konservatif, dan ingin meninggalkan yang terbaik untuk malam pernikahan mereka. Gong Ye Kingshan berpikir bahwa ini adalah penghormatan terbaik untuk Dusin, dan juga representasi terbaik dari cintanya padanya. Namun malam sebelum pernikahan, rasa sakit itu terjadi. Dia dan Gong Ye Kingshan tinggal di halaman yang sama, tetapi di halaman berbeda. Malam itu, dia begitu bersemangat dengan pernikahan besok hingga dia tidak bisa tidur. Namun pada tengah malam, tiba-tiba dua orang masuk ke kamarnya. Benar sekali, mereka adalah orang-orang dari seribu cahaya sekte. Kedua pria itu mengabaikan ketakutannya dan mengungkapkan niat mereka dengan singkat. Mereka tidak merasa malu sama sekali. Dia tidak mau, tetapi kedua orang ini adalah tetua dari sekte surga, dan dia tidak bisa menolak sama sekali. Kedua pria itu sangat kejam. Mereka langsung memperkosanya dan mengancamnya dengan nyawa Gong Ye Kingshan, yang juga berada di halaman, untuk memaksanya agar tidak bunuh diri dan pergi bersama mereka. Karena besok adalah pernikahan, halamannya penuh dengan poster ucapan selamat. Hal ini membuat kedua pria tersebut lebih sadar akan hubungan antara pria dan wanita tersebut, dan mereka menggunakan ini untuk mengancamnya. Kedua orang ini bisa terbang, dan kekuatan mereka tinggi. Selain itu, mereka sangat kejam. Dusin tahu jika dia melawan, Gong Ye Kingshan pasti akan mati, jadi dia hanya bisa menyerah. Sebelum pergi, dia memohon kepada keduanya untuk meninggalkan surat, yaitu surat yang diterima Gong Ye Kingshan. Saat itu, dia mengira Gong Ye Kingshan berbakat dan bisa menyelamatkannya suatu hari nanti. Tapi sejak dia datang ke sekte semua lampu dan mengetahui tentang raksasa ini, dia pada dasarnya putus asa. Satu-satunya harapannya adalah suatu hari nanti, dia bisa melarikan diri dari sini dan bertemu dengannya lagi. Tapi, bagaimana mungkin dia masih punya wajah untuk melihatnya? Pria berpakaian itu berjalan ke samping tempat tidur dan duduk. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh tubuh wanita itu dan berkata, kamu sekarang berada di kemacetan puncak tingkat 5. Kamu dapat mencoba menerobos. Saya akan mengatur agar Anda berkultivasi dalam beberapa hari ke depan. Ketika Anda hampir selesai, kembalilah dan berkultivasi dalam pengasingan. Saat Anda menjadi guru surgawi tingkat 6, beri saya seorang anak. Seorang anak. Mendengar kata-kata pria itu, rasa jijik yang mendalam muncul di kedalaman mata dusin, tapi sulit untuk dilihat di permukaan. Pria ini telah mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya lebih dari sekali, dan dia bukan satu-satunya yang mengatakan bahwa jika dia menunjukkan rasa jijik atau melawan, dia akan langsung dipukuli atau bahkan disiksa. Roda takdirku adalah angin. Saat roda takdir kita menyatu, anak yang kita lahirkan akan memiliki kekuatan ledakan angin. Sungguh menakjubkan. Pria itu mengatakan banyak hal kepada wanita itu dan pergi setelah sekian lama bermesraan. Setelah pergi, wanita tersebut masih belum mengenakan pakaiannya. Di halaman rumahnya sendiri, mengenakan pakaian sebenarnya tidak berguna. Gong Ye King San. Dusin merasakan tusukan sakit di hatinya. Nama inilah satu-satunya kekuatan yang bisa membuatnya emosional saat ini. Dia tidak tahu bagaimana keadaan pria ini sekarang, apakah dia sudah menikah dan punya anak, apakah dia masih mengingatnya. 2187. Tiga hari kemudian. Laut Besan, Prefektur Autre, Kota Hiu Dalam. Selama tiga hari ini, Luan masih tidak bertindak gegabuh, dan personel intelijen telah mengumpulkan informasi. Sebelum mendapatkan informasi pasti, Liu Yi tidak akan pernah mengizinkannya bergerak. Dengan kata lain, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Luan sekarang adalah menunggu. Hari ini adalah hari di mana dia sepakat dengan manajer duel arena Kota Hiu Dalam. Hari ini, dia akan melawan salah satu dari tiga top ranker sebelumnya dan saat ini. Faktanya, Luan sangat tenang. Setelah mengalami banyak hal, dia tidak menganggap duel ini terlalu serius. Namun, dia tidak akan pernah lengah. Dia hanya perlu tampil seperti biasa. Namun, ketika dia tiba di Deep Shark City, dia menemukan bahwa orang-orang di sini sangat bersemangat. Ya, orang-orang di sini sangat bersemangat. Setelah tujuh hari promosi gencar di duel arena, berita tersebut telah menyebar ke seluruh prefektur Outre dan bahkan di luar prefektur Outre. Lagi pula, sangat jarang melihat pertarungan top ranker. Bahkan mungkin tidak terjadi sekali dalam sepuluh tahun, apalagi mantan pembantu rumah tangga. Orang-orang dari lima kota lain di prefektur Outre juga bergegas untuk menyaksikan pemandangan langkah ini. Harga tiket di duel arena sangat tinggi, dan taruhan yang dipasang oleh kedua belah pihak juga sangat mengejutkan. Namun, dari taruhan tersebut, terlihat jelas bahwa lebih banyak orang yang bertaruh pada top ranker. Sangat sedikit orang yang bertaruh pada Luan, dan perbedaannya sangat mengejutkan. Peluangnya enam kali lipat mengejutkan. Mau bagaimana lagi, Luan terlalu percaya diri dengan apa yang dia katakan kepada manajernya. Akibatnya, manajer telah mempromosikan dan membimbing opini publik beberapa hari ini, mengatakan betapa kuatnya mantan top ranker itu dan bahwa Luan tidak memiliki peluang sama sekali. Itu sebabnya hasil saat ini terjadi. Setelah hasil ini, manajer sedikit panik. Dengan taruhan sebesar itu, jika Luan benar-benar kalah, duel arena pasti akan kehilangan banyak uang. Jika Luan benar-benar kalah, dia pasti akan menahan manusia ini secara paksa. Jika dia tidak mampu membayar, dia akan membuat manusia ini mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Pada saat ini, dua orang yang sangat cantik sedang berjalan di jalan menuju duel arena. Mereka menarik perhatian banyak orang di sekitar mereka. Meskipun kedua wanita ini sangat cantik, mereka tidak memiliki aura manusia sama sekali. Iya, kedua wanita ini sama sekali bukan manusia. Luan pernah melihat mereka sebelumnya. Si Mian dan Si Yan dari klan Bulan mengalir. Si Mian adalah orang kedua di klan Bulan mengalir, kedua setelah pemimpin klan Si Xing. Si Yan adalah putri Si Xing. Duel ini telah dipublikasikan secara luas sehingga Dripping Moon City secara alami mengetahuinya. Si Xing tidak bisa datang, tapi Si Mian dan Si Yan bisa. Meskipun semua orang tergabung dalam aliansi hidup dan mati, mereka berdua sudah lama tidak bertemu Luan, dan mereka ingin melihat bagaimana Luan bertarung. Selain Eselon atas klan Bulan mengalir, tidak ada yang pernah melihat Si Mian dan Si Yan dalam transformasi mereka, jadi tidak ada yang tahu siapa mereka. Keduanya berjalan menuju arena, membeli tiket, lalu menuju area taruhan. Si Mian tak bisa menahan senyum saat melihat perbedaan di antara mereka berdua. Sepertinya ketua aliansi kita tidak diterima, kata Si Mian sambil tersenyum. Lalu apa yang harus kita lakukan? Si Yan menganggup dan bertanya, haruskah kita bertaruh juga? Tentu saja ini kesempatan bagus untuk mendapatkan uang, kata Si Mian. Kemudian, mereka berdua pergi ke staff. Dengan mereka berdua, mereka telah menaikkan taruhan Luan menjadi hampir setengah dari posisi pertama. Taruhan yang begitu mengejutkan membuat para staff memandang kedua wanita di depannya dengan kaget. Mustahil bagi mereka untuk tidak menerima taruhan sebesar itu, jadi mereka segera membatalkannya. Ketika supervisor mendengar bahwa seseorang telah mempertaruhkan begitu banyak uang pada Luan, dia mengerutkan kening dan hatinya yang panik menjadi tenang. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengertakan gigi dan meminta arena untuk membayar separuh taruhan lainnya juga. Bertaruh. Dia juga bertaruh. Melihat peningkatan peluang yang tiba-tiba, semua penjudi tercengang, dan hal itu segera menarik lebih banyak orang untuk memasang taruhan mereka. Saat ini, alun-alun di luar arena menjadi sunyi. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah yang sama, dan di bawah tatapan semua orang, orang yang berjalan adalah Luan. Karena cincin abadi tersembunyi, Luan tidak memancarkan aura apapun, membuatnya terlihat sangat misterius. Di bawah tatapan semua orang, dia berjalan menuju arena selangkah demi selangkah dengan sangat pelan, seolah-olah orang-orang di alun-alun tidak ada. Tidak ada kecanggungan atau kegugupan. Luan memasuki arena, dan mereka yang telah membeli tiket segera mengikutinya ke dalam arena. Mereka yang tidak memiliki tiket hanya bisa menatap ke alun-alun dan menunggu berita tersebar. Setelah memasuki arena, staff di sini secara alami mengingat penampilan Luan, dan para kontestan diizinkan untuk lewat secara langsung. Ketika Luan tiba di area taruhan, dia kebetulan melihat si Mian dan si Yan yang belum pergi. Luan tercengang, begitu pula kedua wanita itu. Saat Luan ragu-ragu apakah sebaiknya menyapa kedua wanita di sini, si Yan sudah berbicara. Dia melambai gembira pada Luan dan berkata, Luan. Luan sakit kepala, dia tidak punya pilihan selain mengakuinya sekarang. Si Mian dan si Yan berjalan menuju Luan. Si Mian tersenyum dan berkata, lama tidak bertemu. Senior, Luan sangat sopan sambil menangkupkan tangannya. Jangan panggil aku senior, aku tidak terlalu menyukainya. Si Mian berkata, kamu bisa memanggilku dengan namaku atau memanggilku sister Mian. Luan tercengang. Dia memikirkannya dan berkata, baiklah. Saudari Mian, mengapa kamu ada di sini? Untuk bertemu denganmu, tentu saja, kata si Mian. Akhir-akhir ini, kami tidak melakukan apa-apa. Masalah klan bulan mengalir bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat, jadi kami datang untuk melihat apakah kekuatanmu telah meningkat. Untungnya, kami tidak salah menilai Anda. Kekuatan Anda meningkat dengan sangat cepat. Luan mengangguk. Memang sudah lama sekali sejak terakhir kali dia mengunjungi serikat hidup dan mati. Pangeran kepada dasarnya adalah orang yang membantunya mengelolanya. Terlepas dari apakah itu persatuan es dan api atau persatuan hidup dan mati, dia adalah penjaga toko yang tidak kompeten. Tidak baik berbicara terlalu banyak di sini, karena dapat mengekspos hubungan mereka. Si Mian secara alami mengetahui hal ini, jadi mereka segera berpisah. Luan berjalan menuju ruang tunggu. Setelah melewati koridor panjang, dia segera sampai. Saat dia membuka pintu, banyak kontestan sudah berkumpul di dalam. Mereka semua segera melihat ke arah Luan. Mereka semua adalah binatang mistik tingkat tujuh. Mereka tahu betul bahwa mata semua orang tertuju pada manusia dan sang juara ini. Jika mereka bertengkar, mereka hanya akan dibenci. Menghadapi manusia yang misterius dan rendah hati, meskipun mereka ingin berbicara dengannya, mereka tidak berani. Manusia ini memang sangat kuat, namun menurut mereka mustahil baginya untuk menang. Di bawah pengaturan pengawas, tiga juara Luan disusun secara berurutan, juara sebelumnya, juara sebelumnya, juara sebelumnya, dan juara saat ini. Lawan Luan hari ini adalah juara sebelumnya. Namanya Sudun, dan dia berasal dari klan binatang mistik yang sangat langka yang disebut Klan Dunho. Klan Dunho memang sangat langka. Mungkin jumlahnya kurang dari seribu di sembilan lautan. Terlebih lagi, mereka bukanlah klan yang kuat. Sudun ini benar-benar pengecualian. Mungkin dia adalah seorang jenius budidaya yang hanya muncul sekali dalam sepuluh ribu tahun. Tidak ada yang tahu bagaimana dia berkultivasi hingga tingkat setinggi itu. Sejak dia dikalahkan 20 tahun lalu dan meninggalkan posisi teratas, dia tidak pernah muncul lagi. Banyak orang mengatakan bahwa dia pergi untuk menyerang alam binatang mistik peringkat sembilan, tetapi dari partisipasinya dalam pertempuran ini, jelas bahwa dia belum menjadi binatang mistik peringkat sembilan. Namun meski begitu, semua orang telah menyaksikan kekuatan Sudun saat itu. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilupakan oleh waktu. Pertarungan di arena berlanjut seperti biasa. Pertarungan Luan dijadwalkan pada sore hari, yang juga merupakan waktu terpenting. Luan tiba pada siang hari, jadi tidak banyak waktu tersisa sebelum pertempuran dimulai. Para kontestan di ruang tunggu memasuki arena satu per satu. Terlepas dari menang atau kalah, mereka yang keluar kembali ke ruang tunggu dan tidak pergi. Ini adalah hak istimewa para kontestan. Jauh lebih baik menyaksikan pertempuran di sini daripada di luar. Waktunya semakin dekat. Tiba-tiba, Luan, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup, bergerak sedikit, tapi tidak membukanya. Setelah itu, orang lain di ruang tunggu segera mendengar langkah kaki berat dari luar koridor. Suara itu semakin dekat dan dekat, selangkah demi selangkah, datang ke sini. Suara setiap langkahnya sangat berat, seolah-olah menginjak hati setiap orang dengan keras, membuat mereka gemetar ketakutan. Akhirnya, Bang! Pintu dibuka, dan seorang pria jangkung dan agung muncul di ambang pintu. Hanya dengan melihat tinggi badannya, dia setengah kepala lebih tinggi dari Luan. Pada saat ini, Luan akhirnya membuka matanya dan melihat ke pintu seperti orang lain. Sangat kuat. Hanya dengan melihat tubuhnya, kemungkinan berat badan pria ini lebih dari setengah berat badan Luan. Tapi yang membuat Luan semakin prihatin adalah lengan pria ini. Pria ini mengenakan pakaian yang panjangnya mencapai bahunya. Lengannya terbuka, dan ada banyak pola aneh di lengannya, samar-samar memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. 2188 Luan memandang Sudun, dan Sudun juga menilai Luan. Mata Sudun sangat tajam. Bahkan orang-orang di ruangan itu yang tidak ditatap oleh Sudun merasakan hawa dingin di hati mereka. Jika mereka benar-benar ditatap oleh sepasang mata ini, mereka mungkin akan merasakan bulu kuduk mereka berdiri tegak. Mereka buru-buru melihat ke arah Luan, ingin melihat bagaimana reaksi manusia ini. Namun, yang mengejutkan mereka, manusia ini tidak bereaksi sama sekali. Setelah Luan mengamati Sudun sebentar, dia mengalihkan pandangannya dan duduk kembali untuk bermeditasi. Reaksi seperti itu tidak hanya mengejutkan orang lain di ruangan itu, tapi juga Sudun. Ia baru saja mengeluarkan banyak keganasan, namun tidak menyangka manusia ini mampu menanganinya dengan tenang. Dia bisa dianggap memiliki beberapa kemampuan. Sudun selalu menjadi orang yang dingin dan tidak pernah berinisiatif berbicara dengan orang lain, terutama manusia. Ia berjalan ke samping dan duduk. Saat Sudun muncul, seluruh ruang tunggu sangat sunyi. Bahkan jika mereka berkomunikasi, binatang aneh ini menggunakan akal ilahi mereka untuk mengirimkan suara mereka. Mereka tidak berani bersuara. Sudun tidak sengaja menahan keganasan yang telah terbentuk selama bertahun-tahun, menyebabkan binatang aneh di ruang tunggu menjadi pucat. Setelah pertarungan di arena duel berakhir, monster aneh dari kedua belah pihak melarikan diri ke arena. Tengah hari telah berlalu, dan ketika hari sudah sore, semua penonton mulai mengaum dan mendesis ketidakpuasan. Mereka sama sekali tidak ingin menyaksikan orang-orang ini berkelahi. Itu sama sekali tidak berarti dan membuang-buang waktu. Di bawah tekanan raungan tersebut, para peserta menguatkan diri dan langsung menghadapi kekuatan dengan kekuatan. Mereka tidak berani menunda, juga tidak berani menyinggung perasaan orang lain. Di bawah suasana seperti itu, semua master surgawi tingkat tujuh di ruang tunggu akhirnya menyelesaikan duel mereka. Sudun juga merasa tidak sabar. Melihat sepasang binatang aneh terakhir kembali, keganasan di matanya sedikit berkurang. Saat ini, suara nyaring pembawa acara terdengar di arena duel. Pertempuran di tingkat tujuh semuanya telah berakhir. Sekarang, pertempuran di tingkat delapan akan dimulai. Begitu ini dikatakan, semua binatang aneh yang telah menunggu sampai mereka akan meledak segera gemetar. Mereka akhirnya mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Mengaum. Wuh. Suara itu mengguncang langit dan bumi. Jika arena duel tidak cukup kuat, arena itu pasti sudah lama runtuh. Di tengah sorak-sorai yang memekakkan telinga, Luan di ruang tunggu akhirnya membuka matanya dan menarik napas ringan. Hari ini, hanya ada satu pertarungan antara prajurit tahap delapan, tapi itu juga yang paling menarik perhatian. Setelah sorak-sorai sedikit meredah, pembawa acara berteriak keras, saya tidak perlu memperkenalkan kedua pihak. Mari kita langsung saja dan undang kalian berdua masuk. Suara mendesing. Sorak-sorai yang memekakkan telinga kembali terdengar dari penonton. Semua orang menatap ke arah ruang tunggu. Saat ini, Matrix telah diaktifkan. Luan dan Sudun keduanya berdiri pada waktu yang sama dan terbang menuju lapangan pada waktu yang bersamaan. Kedua sisi, satu di kiri dan satu lagi di kanan, terbang ke tengah lapangan dan berdiri terpisah 4.000 kaki. Luan sama seperti sebelumnya. Dia diam-diam mendarat di tanah. Di sisi lain, Saudun penuh kekuatan. Auranya cukup, dan dia mengeluarkan suara gemuruh yang besar. Kedua belah pihak muncul di atas panggung, dan sorak-sorai penonton mencapai puncaknya. Sudah bertahun-tahun sejak Deep Shark City terakhir kali mendengar sorakan seperti itu. Saat manajer arena duel menyaksikan adegan ini dari kantornya, hatinya dipenuhi rasa gugup dan khawatir. Ia menatap Luan. Ia tidak pernah berharap begitu banyak agar manusia bisa menang. Bersenandung. Formasi tersebut diaktifkan sekali lagi, menutupi seluruh arena tanpa ada titik buta. Dengan peningkatan tekanan yang tiba-tiba, kekuatan Luan dan Sudun dengan cepat ditekan. Dan segera, mereka mencapai ranah guru surgawi tingkat 6. Tingkat 6 tingkat menengah versus tingkat 6 puncak. Karena cincin abadi tersembunyi, selama Luan tidak secara aktif melepaskan auranya, tidak ada yang bisa merasakan kekuatan aslinya. Namun, Sudun sangat jelas tentang kekuatan Luan. Bagaimanapun juga, tempat duel telah membayar mahal untuk membawanya kembali bertarung, dan dia tetaplah seorang manusia. Itu juga telah mengganggu operasi dueling ground. Jelas sekali ia ingin manusia ini menang. Lebih penting lagi, tempat duel tidak menyuapnya. Ini menunjukkan bahwa mereka percaya pada kekuatan manusia ini, jadi mereka telah mengumpulkan informasi tentang Luan sebelumnya. Dia sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat, tipe yang sangat kuat. Namun, ini adalah hal yang bagus karena ia bagus dalam serangan jarak jauh. Ia selalu lebih kuat dari lawan yang juga pandai dalam serangan jarak jauh. Di tengah sorak-sorai penonton, pembawa acara mengumumkan dengan lantang pertempuran ini. Mulai. Suara mendesing. Penontonnya mendidih. Di saat yang sama, mata sudun menjadi dingin, dan niat membunuh muncul. Ledakan. Niat membunuh yang kuat menyebar dengan cepat, dan bahkan memenuhi seluruh arena duel. Niat membunuh ini berbeda dengan niat membunuh. Niat membunuh berasal dari rasa takut akan kematian, sedangkan niat membunuh berasal dari kekejaman. Meskipun akibatnya adalah kematian, niat membunuh tersebut memiliki unsur penyiksaan tambahan. Niat membunuh menyelimuti Luan. Tapi Luan tidak bereaksi sama sekali. Sudun mengumpulkan niat membunuh di sekitar Luan, tapi Luan masih tidak bereaksi. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata sudun menjadi dingin. Kekuatannya lebih tinggi dari kekuatan manusia ini. Secara logika, hal ini seharusnya tidak terjadi. Tampaknya manusia ini lebih kuat dari yang dilaporkan. Hah? Tiba-tiba, sudun meraung marah. Dalam sekejap, seluruh arena duel berguncang. Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh guru surgawi tingkat 7 langsung hancur. Di saat yang sama, air laut yang deras tiba-tiba meletus dari tubuh sudun dan melonjak menuju tempat duel. Air. Luan tidak bergerak. Dia sedang menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Air laut yang bergejolak melonjak menuju dueling ground. Gelombang setinggi 3.000 kaki menghantam Luan. Luan tidak menerimanya secara langsung. Sebaliknya, dia melompat dan terbang ke langit, membiarkan ombak lewat di bawah kakinya. Tempat duel tingginya sekitar 7.000 kaki. Air laut dengan cepat menelan tanah di bawahnya. Ketinggian air terus meningkat hingga mencapai ketinggian 4.000 kaki. Ini berarti lebih dari separuh arena duel adalah air. Klan Dunhou adalah binatang laut murni. Adalah normal bagi mereka untuk tertarik pada air. Untuk mengubah area duel yang begitu luas sejak awal, itu mungkin akan menghabiskan lebih dari 10 persen kekuatannya. Artinya sudun sangat serius. Luan berdiri di udara sekitar 10 kaki di atas permukaan air. Sudun masih berdiri di atas tanah yang merupakan dasar air. Dari situasi saat ini, kekuatan sudun seharusnya banyak berhubungan dengan air. Sudun menatap Luan, yang berada di atas permukaan air. Tiba-tiba, matanya menjadi dingin. Dia menamparkan dengan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, air laut bergetar. Pilar air yang tak terhitung jumlahnya dengan panjang 10 kaki dan lebar 10 kaki ditembakkan ke arah Luan. Suara mendesing. Suara mendesing. Luan mengelak. Ruang di tengah pilar air sebesar itu juga sangat luas. Tidak perlu menghadapinya secara langsung. Dia bisa menghindarinya dengan teknik gerakannya, meski lawannya lebih kuat. Melihat Luan menghindar, Sudun pun yakin bahwa informasi tentang orang yang sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat ini adalah benar. Dia segera mengepalkan tangannya. Tiba-tiba, tidak ada lagi pilar air yang menyembul. Sebaliknya, air laut di bawah kaki Luan malah semakin bergetar. Dalam sekejap, 4 naga panjang terbentuk dan menyapu ke arah Luan. Setiap pilar air berdiameter lebih dari 100 kaki dan memiliki kekuatan mencekik. Ada beberapa ruang di atas. Selain itu, pilar airnya terlalu tebal. Luan tidak punya ruang untuk menghindar sama sekali. Karena dia tidak bisa mengelak, tidak ada gunanya menghadapinya secara langsung. Luan menarik kembali tangan kanannya ketika dia melihat kolom air besar mengalir ke arahnya. Lalu, dia mengayunkan tinjunya ke udara. Ledakan. Pilar air besar itu meledak. Sebelum bisa menyentuh Luan, ia telah menghilang sama sekali. Begitu ini terjadi, semua penonton terkejut. Tiga pilar air lainnya juga menyerang Luan dari tiga arah yang berbeda. Luan mengayunkan tangan kirinya, dan pilar air di sebelah kiri meledak lagi. Dengan sapuan siku kanannya, pilar air di sebelah kanannya pun meledak. Akhirnya, dia berbalik dan menyapu kakinya, menghantam pilar air dengan keras dan menyebabkannya langsung meledak. Keempat pilar air hancur total. Mereka berubah menjadi hujan lebat yang jatuh dari langit dan menghantam laut besar di bawah. Sungguh kekuatan yang kuat. Sudun melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening. Persis seperti yang disebutkan dalam informasi. Kekuatan manusia ini sungguh luar biasa. Bahkan dia malu dengan inferioritasnya. Setelah mengalahkan empat pilar air, Luan berdiri dengan tenang di udara. Hujan tidak bisa menerpa dia. Dia menatap sudun di bawah, dan sorot matanya akhirnya berubah. Sejujurnya, dia tahu betul bahwa sudun sama sekali tidak menggunakan kekuatan aslinya. Dia baru saja mengujinya. Namun, dia telah membuang banyak waktu di sini dan tidak ingin menunda lebih lama lagi. Maka, Luan membuka mulutnya. Gunakan kemampuanmu yang sebenarnya. Suara Luan tidak mengandung banyak emosi. Dia berkata dengan sangat tenang, atau kamu tidak akan punya kesempatan. Petik 2. Petik 2. Penonton terdiam. Semua penonton memandang Luan dengan kaget, manusia ini terlalu sombong. Alis sudun menegang, tapi dia tidak terpancing. Dia hanya berkata dengan garang. Bagus. Sebelum suaranya memudar, dalam sekejap, pola di lengan sudun menyala. Bukan hanya lengannya, bahkan seluruh tubuhnya di balik pakaiannya pun sama. 2.189 Benar sekali, sudun tidak hanya memiliki pola di lengannya. Dia memilikinya di sekujur tubuhnya, tetapi ditutupi oleh pakaiannya. Saat pola di tubuhnya menyala, air laut yang memenuhi separuh arena tiba-tiba meledak. Ledakan. Ini bukan ledakan biasa, tapi ledakan biasa. Air laut yang semula menempati 2 per 3 wilayah dengan cepat menutupi seluruh wilayah, membentuk banyak cermin air yang panjangnya 5 kaki, tinggi 5 kaki, dan lebar 5 kaki. Karena air laut hanya menempati 2 per 3 arena, banyak celah di cermin. Lebih penting lagi, cermin ini tidak menyerang Luan. Sebaliknya, mereka semua melayang di setiap sudut arena, saling bersilangan. Cerminnya paling semi-transparan. Setelah beberapa cermin ditumpuk, mustahil untuk melihat menembusnya. Jangkauan penglihatannya sangat pendek. Tak hanya itu, seluruh tepi arena pun tertutup air laut sehingga membentuk permukaan cermin yang halus. Selain ribuan cermin di dalamnya, itu adalah labirin yang memusingkan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah sebuah labirin. Faktanya, labirin tidak cukup untuk menggambarkan pemandangan di sini. Terutama Luan, yang berada di tengah-tengahnya. Dia melihat cermin di atas kepalanya, di bawah kakinya, dan di sekeliling tubuhnya. Dia benar-benar berada di ruang semi tertutup. Dia tidak bisa melihat apapun dengan mata telanjang, dan persepsinya dibatasi sekitar setengahnya. Meski begitu, persepsinya cukup untuk menempuh jarak sekitar 2 ribu kaki. Bagi Luan, segala sesuatu di sekitarnya sangat jelas. Namun, jika dia bisa melakukannya, makhluk mistis lainnya juga bisa melakukannya. Untuk membuat cermin sebanyak itu pasti menghabiskan banyak energi. Itu mungkin kartu truf lawan. Tidak mungkin hanya itu saja. Penglihatan Luan terhalang sepenuhnya. Dia tidak bisa melihat keluar. Begitu pula dengan puluhan ribu penonton yang juga terhalang kaca spion halus. Mereka sama sekali tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, ketika beberapa penonton melihat cermin, hati mereka bergetar hebat, dan mereka tersentak. Dunia cermin air. Seseorang berkata dengan kaget. Benar, ini adalah dunia cermin air. Seseorang di sebelahnya berkata dengan penuh semangat. Saya tidak menyangka akan melihat dunia cermin air lagi setelah 20 tahun. Saya tidak menyangka Sudun akan menganggapnya begitu penting. Dia benar-benar menggunakan kemampuan terhebatnya sejak awal. Setelah cermin air muncul, penonton yang awalnya pendiam segera menjadi sangat berisik. Mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam, jadi mereka sangat cemas. Mereka hanya bisa mendiskusikannya tanpa henti. Bibi Mian, apa itu dunia cermin air? Si Yan bertanya, jelas bingung. Si Mian secara alami berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia bahkan tahu satu atau dua hal tentang kemampuan Klan Dunho. Dia berkata, saya tidak terlalu yakin tentang operasi spesifiknya, tapi dari kelihatannya, ini pada dasarnya mengubah ilusi menjadi kenyataan. Ubah ilusi menjadi kenyataan. Si Yan terkejut dan bertanya dengan ragu, bagaimana mungkin? Jika kita menggunakan beberapa metode khusus, secara teori hal itu mungkin. Si Mian berkata, metode dunia cermin air adalah dengan memanfaatkan ilusi manusia. Aku pernah membawamu ke beberapa gua aneh, dan gua itu dipenuhi dengan kristal bercahaya. Kamu merasa pusing begitu masuk, dan kamu tidak bisa bahkan tidak bisa membedakan antara langit dan bumi. Bahkan berjalan pun sulit bagimu, dan kamu terus terjatuh. Apakah kamu masih ingat? Si Yan terkejut lagi dan segera mengingat hal ini. Gua itu sangat mengejutkannya. Dia buru-buru menganggup dan berkata, saya ingat. Sama halnya dengan dunia cermin air, tapi ini buatan manusia. Si Mian berkata, tapi dunia cermin air ini jauh lebih kuat daripada gua. Kristal di dalam gua tidak akan bergerak, jadi tidak mudah untuk keluar. Ada banyak diskusi di luar, tapi di dalam arena, suasananya sunyi-senyap. Tidak ada satu suara pun yang terdengar. Luan terus berbalik untuk melihat cermin air ke segala arah. Segera, dia mendapat ilusi bahwa dunia telah terbalik. Cermin air yang memenuhi seluruh ruangan memiliki pola cahaya yang sangat berbeda di dalamnya. Ketika semua pola cahaya di cermin air digabungkan, mereka akan membentuk dunia ilusi yang sangat kuat. Tidak ada perbedaan antara langit dan bumi, utara, selatan, timur, atau barat. Setelah beberapa putaran dan gerakan, Luan pada dasarnya benar-benar kehilangan arah. Di sini, dia bahkan tidak bisa merasakan gravitasi. Luar biasa. Luan sangat berhati-hati, tapi dia juga sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan seperti itu. Ini pasti akan menjadi keuntungan besar baginya. Sampai saat ini, hanya satu orang dengan tingkat kultivasi yang sama yang mampu melarikan diri dari dunia cermin air saya. Tiba-tiba, suara siaudun datang dari segala arah dan masuk ke telinga Luan. Mata Luan menyipit. Di dunia ini, dia tidak dapat menemukan sumber suara tersebut, dan dia tidak dapat menentukan lokasi musuh sama sekali. Sekarang kamu adalah burungku di dalam sangkar. Suara itu terdengar lagi. Perlahan-lahan nikmati dunia baru ini. Tidak ada balasan. Seolah-olah cermin air di sekelilingnya telah menyerap semuanya. Luan berdiri di tempatnya dan menunggu selama empat nafas penuh, tetapi dia menyadari bahwa siaudun tidak menyerangnya. Mungkinkah lawannya punya kartu di lengan bajunya dan sedang bermain dengannya? Luan tidak peduli apa yang dipikirkan lawannya. Dia melihat ke cermin air yang jaraknya kurang dari dua kaki darinya, berpikir sejenak, dan meninjau ke udara. Ledakan. Cermin air meledak dengan keras, dan air memercik ke seluruh langit. Namun yang mengejutkan adalah percikan air tersebut benar-benar berhenti setelah menyebar hingga jarak tertentu. Terlebih lagi, mereka kembali ke arah yang sama seperti sebelumnya, dan dengan cepat kembali ke cermin air yang sama seperti sebelumnya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Cermin yang rusak telah dipulihkan. Mata Luan menjadi lebih dalam. Tampaknya cermin air memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Bahkan cahaya yang terus mengalir di dalam cermin air telah pulih sepenuhnya. Mungkin tidak realistis mencoba menghancurkan seluruh dunia cermin air dengan kekerasan. Suara mendesing. Pada saat ini, panah air tiba-tiba melesat dari samping. Itu sangat cepat dan langsung menuju punggung Luan. Itu sangat mendadak. Panah air ini panjangnya setengah kaki dan diameternya sekitar satu kaki. Itu benar-benar ditembak dari titik buta, dan kecepatannya sangat sulit untuk ditanggapi. Namun, saat Luan menganalisis, dia selalu menggunakan persepsinya untuk mencakup area seluas 2000 kaki. Meskipun panah air ini seluruhnya terbentuk dari udara tipis, dia merasakannya saat panah itu terbentuk. Saat tembakannya keluar, dia bersiap menghindar ke samping untuk memblokirnya. Panah air ini pasti akan memecahkan cermin air di depannya. Meskipun cermin yang pecah mungkin tidak menghabiskan banyak kekuatan musuh, setidaknya itu akan menghabiskan sebagian dari kekuatannya. Bagaimanapun, dia tidak kehilangan apapun. Suara mendesing. Luan menghindar ke kanan, tapi ketika dia bergerak kurang dari 3 inci, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dunia berubah. Dunia cermin air di sekitarnya berubah. Saat Luan bergerak, seluruh dunia cermin air juga bergerak. Semua cermin air di dalam dan di luar persepsinya keluar begitu saja. Meskipun tampak kacau, namun sangat teratur. Dalam sekejap, Luan mengerutkan kening dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Perasaan ini seolah-olah dunia berputar dan dia benar-benar kehilangan keseimbangan. Hal ini membuatnya langsung ragu apakah dia telah mengelak ke arah yang benar dan penilaiannya terhadap lingkungan sekitarnya. Dia tidak bisa mengelak. Dalam situasi di mana persepsinya benar-benar kacau, Luan hanya bisa mengertakkan gigi dan memaksa dirinya untuk percaya pada penilaiannya. Dia dengan cepat berbalik dan menggunakan lengannya untuk memblokir di depan tubuhnya, bersiap untuk menerima panah air ini secara langsung. Bang! Dampak kuatnya menghantam lengan Luan dengan keras. Segera, tubuh Luan terbang mundur dan menabrak cermin air. Ledakan! Cermin air di belakangnya meledak lagi. Air laut dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak dan menempel pada tubuh Luan. Itu menjadi semakin kacau dan menghalangi persepsi Luan. Suara mendesing! Suara mendesing! Dua anak panah air lainnya datang dari belakang Luan, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan. Saat ini, lengan Luan sudah mati rasa, dan bahkan ada darah mengalir keluar darinya. Namun, kedua anak panah air ini dihasilkan dari dunia cermin air yang kacau balau. Setelah membentuk sebuah pola, Luan hampir tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun, saat Luan hendak menstabilkan tubuhnya secara paksa dan menghindar lagi, sesuatu yang aneh terjadi. Benar sekali, dunia berubah lagi. Itu benar-benar berbeda dengan arah pergerakan cermin air tadi. Aturan baru pergerakan cermin air langsung menyebabkan Luan jatuh ke dalam kekacauan yang lebih besar. Dia segera mengerang. Ilusi yang kuat menciptakan rasa kesalahan yang mengerikan. Itu bahkan menyebabkan dada Luan terasa sesak, dan dia hampir mengeluarkan setegup darah. Jeda ini membuat dua anak panah air di belakangnya tidak bisa menghindar. Bahkan setelah dunia kacau terus-menerus, Luan, di bawah ilusi yang kuat, tidak dapat lagi membedakan di mana kedua panah air itu berada. Ledakan. Kedua anak panah air itu mengenai punggung Luan pada saat yang sama, langsung membuat Luan terbang ke depan. Dampaknya yang kuat, ditambah dengan kekacauan darah dan ki di tubuhnya, menyebabkan Luan memuntahkan setegup darah. Uh! Darah muncrat. Luan terluka. 2.190 Suara mendesing. Tubuh Luan terbang ke depan hampir 300 meter sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri. Sudut mulutnya penuh darah. Dia sedikit mengernyit. Menggunakan skill kembali ke surga dan mengendalikan darah di tubuhnya, dia memaksa dirinya untuk tenang. Ukulan tadi benar-benar menyebabkan banyak luka dalam padanya. Namun, mustahil untuk memikirkan tentang cedera dalam pertempuran. Setelah Luan menstabilkan dirinya, dia segera berbalik dan melihat ke arah Sudun di kejauhan. Sepanjang jalan, dia telah memecahkan cermin air yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, semuanya telah dipulihkan. Di balik kedoknya, dia tidak dapat menemukan Sudun sama sekali, termasuk dalam persepsinya. Logikanya, jika Suandun bisa menciptakan dunia yang mencakup seluruh arena, itu berarti dia bisa mengendalikan segalanya sesuka hatinya. Segala sesuatu di dunia berada dalam kendalinya. Setelah berpikir cepat, Luan justru berinisiatif mengecilkan persepsinya hingga kurang dari 300 meter di sekelilingnya. Saat dia melihatnya, melepaskan persepsinya malah akan menciptakan ilusi yang lebih besar untuk dirinya sendiri. Semakin banyak hal yang dirasakan, semakin besar ilusi yang dimilikinya. Jika dia hanya melihatnya dengan matanya, dampaknya mungkin tidak terlalu serius. Bagaimanapun, Luan sangat menyadari kemampuan, dunia cermin air ini. Bahkan jika dia tidak menggunakan roda takdirnya, sangat jarang dia bisa menyebabkan kerusakan satu lawan satu. Luan masih tidak ingin menggunakan roda takdirnya. Setidaknya, dia tidak ingin menggunakan deep ice, api suci surga ke-9, kiilahi, dan kekuatan kematian. Dia ingin mencoba lagi untuk melihat apakah dia dapat dengan paksa membalikkan ilusi di sini tanpa bergantung pada kekuatan ini. Orang-orang di luar arena tidak tahu apa yang terjadi di dalam, jadi mereka hanya bisa merasa cemas. Di arena, Sudun, yang berjarak 300 meter dari Luan, sedang tersenyum saat ini. Dia sangat puas melihat manusia ini terluka. Manusia ini masih tidak memberikan respon apapun, yang berarti dia tidak dapat menemukan tindakan balasan. Faktanya, hanya ada satu cara untuk menghadapi dunia cermin air miliknya, yaitu menggunakan jurus dengan jangkauan yang lebih luas untuk menelan seluruh dunia cermin air. Itulah satu-satunya cara. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan menyerang dalam jarak yang luas, dia pasti akan terjebak di dalamnya dan menjadi ikan di bawah pisaunya. Dia tidak ingin memberi manusia terlalu banyak waktu untuk berpikir. Sudun bukanlah tipe orang ceroboh yang sengaja bersikap lunak padanya. Dia segera menyerang lagi. Empat anak panah air muncul di empat lokasi yang sangat berbeda, lebih dari seribu kaki jauhnya dari Luan. Dalam sekejap, mereka menembak secara eksplosif, langsung menuju Luan. Suara mendesing. Perasaan krisis yang kuat menyebar ke seluruh tubuh Luan. Dia tahu bahwa ada serangan yang datang padanya, tapi dia masih secara paksa mengendalikan persepsinya agar berada dalam radius 30 meter, tidak menyebarkannya. Akhirnya, jarak antara keempat anak panah air itu hanya 10 kaki. Dunia cermin air di sekitarnya sudah mulai berubah dengan cepat. Dunia berputar, memberi Luan ilusi yang luar biasa. Pada saat keempat anak panah air memasuki jarak 100 kaki, Luan benar-benar memotong semua persepsi dan mencabutnya sepenuhnya. Di saat yang sama, Luan mulai bergerak. Dia melompat secara horizontal ke udara, 10 kaki di atas tanah. Dalam sekejap, dua anak panah air lewat di bawah tubuhnya, satu di atas tubuhnya, dan yang lainnya langsung menuju ke tubuh Luan. Menghadapi panah air terakhir, Luan juga bereaksi. Saat dia melompat secara horizontal, dia mengayunkan tangan kanannya dan langsung menuju panah air. Dengan kekuatan tubuhnya, itu cukup untuk membubarkan panah air sepenuhnya dengan satu pukulan. Namun, bang, tubuh Luan terbang mundur lagi. Dia mengerutkan kening dan segera mengerang, setegup darah mengalir ke mulutnya lagi. Dia rindu. Tinju dan panah air saling berpapasan, dan panah air mengenai dadanya. Untungnya, dia telah bersiap sebelumnya dan menggunakan lengan kirinya untuk melindungi tubuhnya semaksimal mungkin. Jika tidak, cederanya akan menjadi lebih serius. Tubuhnya terbang mundur lagi, menabrak lebih dari 10 cermin air sebelum berhenti. Dada Luan sangat berat, bahkan dia sulit bernapas. Dengan teknik kembali ke surga dan kemampuan penyembuhan diri yang kuat dari tubuh Luan, napasnya menjadi lancar dalam waktu singkat. Dari jauh, Sudun menyaksikan adegan ini, alisnya berkerut rat. Menghindari 3 dari 4 anak panah air, bagaimana manusia ini melakukannya? Secara logika, manusia ini seharusnya tidak bisa menghindari 1 anak panah pun. Keempat anak panah air ini berasal dari arah yang sangat berbeda dan seharusnya mampu melukai manusia ini dengan parah. Sebelumnya, manusia ini bahkan tidak berhasil menghindari 2 anak panah air pertama, bagaimana dia bisa menghindarinya kali ini? Cara menghindar Luan sangat sederhana, yaitu mengontrol tingkat persepsi yang diterimanya. Semakin banyak persepsi yang diterimanya, semakin banyak ilusi lautan kesadarannya yang terpengaruh. Oleh karena itu, dia berusaha mengendalikan sesedikit mungkin, dia mampu bereaksi dan menghindari panah air setinggi 100 kaki. Kedua, panah air ini tidak akan tiba-tiba berubah arah, oleh karena itu Luan segera menarik kembali persepsinya saat dia merasakan panah air tersebut, dan mengandalkan ingatannya untuk menentukan cara menghindari panah air tersebut. Benar sekali, sepertinya dia hanya mengingat satu adegan saja. Hanya dunia yang berkelanjutan yang dapat memberikan ilusi kepada manusia. Tidak mungkin menciptakan ilusi hanya dalam sekejap. Namun, dunia cermin sebelumnya menyebabkan Luan memiliki sejumlah ilusi, menyebabkan persepsinya tentang dunia sedikit menyimpang. Oleh karena itu, dia tidak dapat menentukan arah panah air keempat secara akurat. Namun untuk bisa melakukan hal tersebut ternyata tidak mudah. Sudun tidak tahu metode apa yang digunakan manusia ini, tapi menghindari tiga anak panah air jelas bukan keberuntungan. Dia segera melancarkan serangan lagi, total enam anak panah air ditembakkan secara eksplosif, dari arah berbeda langsung menuju Luan. Enam anak panah air, tekanan untuk menghindar saja sudah sangat besar. Luan berdiri di posisi aslinya dengan tenang merasakan, ketika enam anak panah air memasuki persepsinya, dia langsung bergerak, menyapu ke belakang. Gemuruh. Empat anak panah air bertabrakan dan hancur total, dua anak panah air lainnya dihancurkan oleh sapuan tangan dan kaki Luan. Kali ini, dia benar-benar menghindarinya. Mata sudun membelalak, bagaimana mungkin? Namun, kebenaran terjadi di dunianya sendiri, meskipun dia tidak ingin mempercayainya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimana bisa manusia ini tiba-tiba beradaptasi dengan dunia cerminnya, ini tidak masuk akal. Sudun segera menghentikan serangan panah air dan beralih ke cambuk air. Empat cambuk air ditembakkan langsung ke arah Luan. Saat Luan merasakan cambuk air, dia agak terkejut. Tetapi pada jarak sepuluh kaki, cambuk air sangat sulit untuk diubah arah, menghindarinya tidaklah sulit. Setelah menyadari Luan sekali lagi lolos dari empat cambuk air, wajah sudun menjadi pucat. Dia mengendalikan keempat cambuk air untuk terbang ke atas, langsung menuju Luan yang melarikan diri. Dalam proses melarikan diri dan mengejar terus-menerus, tubuh Luan bergoyang, sepertinya dia hampir tidak bisa menghindari serangan dan ikatan cambuk air, tapi dia benar-benar menghindar setiap saat. Bagaimana ini mungkin? Sudun tercengang, pikirannya benar-benar kosong. Faktanya, alasan mengapa Luan bisa terus menghindari cambuk air adalah karena dia akan mengaktifkan persepsinya sesekali. Dia akan terus-menerus menggunakan persepsinya untuk mengamati posisi cambuk air, memungkinkan dia untuk terus memperoleh informasi, tetapi tidak membiarkan persepsi eksternal terhubung. Ledakan, ledakan, ledakan. Cambuk air memecahkan cermin satu demi satu, dengan cepat mengejar Luan, tetapi mereka tidak berhasil tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Hal ini membuat sudun mengerutkan kening, dia merasa kekuatannya telah sangat terhina. Tanpa menggunakan kekuatan apapun, dia menghindari semua serangan dengan gerakan tubuhnya. Ini tidak bisa diterima. Bagaimanapun, dia tidak bisa menerimanya. Sudun mengerutkan kening, matanya menegang, dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia masih punya kartu truf. Dia masih memiliki kartu truf terakhir. Mata sudun tajam. Meskipun ini akan menghabiskan banyak kekuatannya, dia juga sangat percaya bahwa ketika dia menggunakan gerakan ini, manusia ini pasti tidak akan bisa melarikan diri. Menyaksikan cambuk air terus mengejar manusia, sudun tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, seluruh dunia cermin bergetar. Di kejauhan, tubuh Luan bergetar. Dia secara alami merasakan getaran ini dengan jelas, dan jantungnya segera menegang. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diabaikan, sesuatu pasti telah terjadi. Sudun membuka tangannya dan menutupnya di depan dadanya. Jari-jarinya menggenggam erat di depan dadanya, dan seluruh tubuhnya mengerahkan kekuatan. Dalam sekejap, garis-garis di tubuhnya menjadi lebih cerah. Ha! Sudun tiba-tiba meraung, dan saat dia meraung, seluruh dunia cermin bergetar lagi. Dan kali ini, guncangannya sangat besar. Tubuh Luan juga gemetar. Dia, yang melarikan diri dan menghindar, tiba-tiba gemetar, dan dalam sekejap, seolah-olah dia telah kehilangan seluruh kendali atas tubuhnya, dia jatuh dengan keras ke tanah. Dan begitu dia kehilangan kendali, keempat cambuk air di belakangnya segera menyusul, dan mencambuk tubuh Luan dengan keras. Terima kasih telah menonton!